Setelah naik menjadi penguasa Daois dan menjalani budidaya terpencil selama 200 ribu tahun, keseluruhan kekuatan Su Fang telah mengalami lompatan kualitatif. Kekacauan tidak ada batasnya, tanpa awal atau akhir. Ini adalah Dao Surga, seluruh dunia. Kultivasi seorang kultivator adalah terus-menerus mengeksplorasi dan mencari kebenaran Dao Agung dari kekacauan di mana tidak ada apa-apa dan segalanya pada saat yang bersamaan. Tiga alam penguasa Daois, penguasa Daois, dan penguasa Daois adalah tahapan utama bagi seorang kultivator untuk memahami kekacauan dan melangkah ke dalam istana kultivasi. Pada tahap ini, apa yang bersentuhan dengannya hanyalah permukaan Dao Agung. Seseorang hanya bisa mengikuti jalan yang diambil oleh para pendahulunya, terus-menerus mengeksplorasi dan berkultivasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh seniornya. Kitab Suci Jiuksuan Wuji yang dikembangkan Su Fang adalah kitab suci yang dianugerahkan oleh surga, metode penanaman tertinggi yang dapat mencapai kebenaran Dao Agung. Oleh karena itu, setelah memasuki alam penguasa Daois, alam Su Fang di Dao Agung telah melampaui batas penguasa Daois biasa. Hanya saja landasan budidayanya tidak sebaik para ahli yang telah melampaui Tuan Daois. Saat kekuatannya meningkat, Su Fang dipenuhi dengan keyakinan untuk final lembah darah mendatang. Su Fang berhenti berkultivasi dan fokus menemani ayahnya Su Yaotian, Su Hansin, dan anggota keluarga lainnya, serta teman-temannya seperti Luo, King Yu, dan Bai Ling. Berkumpul kembali dengan keluarga dan teman-temannya membuat pikiran Su Fang lebih stabil dan tenang. Sekitar 300 tahun kemudian, penggarap yang tak terhitung jumlahnya di kota Daois memandang ke langit. Jumlah pembudidaya yang datang ke kota Daois untuk menonton final lembah darah Jiuksuan kali ini jauh lebih sedikit dibandingkan kompetisi elit. Namun, para ahli terkemuka Dongsuan saat ini berkumpul di kota Daois. Bahkan ada rumor bahwa kesadaran Dongsuan Daozu telah turun ke kota Daois untuk menonton final. Astaga! Cahaya merah menyala dari kehampaan, melewati batas kuat di luar kota Daois dan menyelimuti seluruh kota dalam sekejap. Kill 11. Kemudian, kesadaran yang sangat kuat turun, mengisi kota Daois dengan aura pembunuh yang mengejutkan seolah-olah kota itu telah jatuh ke dalam dunia pembantaian. Sosok Tuo Kianji muncul di udara dan berbicara dengan suara agung, 10.000 pemenang kompetisi elit, tunjukkan dirimu. Astaga! 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 Sosok-sosok terbang dari kota Daois dan mendatangi Tuo Kianji, menangkupkan tangan mereka dan membungkuk padanya. Salam, tuanku! Mem! Tuo Kianji mengangguk. Tatapannya menyapu 10.000 penggarap saat dia berbicara. Lembah darah terhubung ke tempat latihan alam dewa lainnya di final, jadi aturan final ditetapkan oleh penyelenggara Jiuksuan Shchosen kali ini. Bahkan saya tidak tahu aturan spesifiknya sekarang, jadi saya tidak akan melakukannya ada lagi untuk kalian semua. Para penggarap itu berada di tengah kerumunannya. Su Fang, yang berada di antara kerumunan, mengerutkan kening. Bahkan Tuo Kianji tidak tahu aturan finalnya. Dekom Tuan Daois. Daois adalah sebuah kata, He! Meski saya tidak tahu aturan finalnya, secara kasar saya tahu isi finalnya. Final berbeda dengan babak penyisihan dan kompetisi elit. Selain 10.000 jenius, lawan Anda juga jenius dari alam dewa lain, ahli dari ras iblis, dan berbagai ujian di lembah darah. Peluang kematian di babak penyisihan adalah 1%, kemungkinan kematian di kompetisi elit adalah 10%, dan saya perkirakan kemungkinan kematian di final adalah 30%. Perkataan Tuo Kianji membuat para peserta menghela nafas lega. Kemungkinan kematian sebesar 30% tidaklah rendah, tapi siapakah di antara para jenius yang bisa memenangkan kompetisi elit yang bukan sosok yang kuat? Di antara 10.000 peserta ini, bahkan yang paling biasa di antara mereka adalah para jenius terbaik di dunianya masing-masing. Yang paling kuat di antara mereka adalah para jenius terbaik di seluruh wilayah ilahi mendalam timur. Masing-masing dari mereka sangat percaya diri, dan tak satupun dari mereka percaya bahwa mereka akan menjadi salah satu dari 30% orang malang yang akan mati. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Tuo Kianji tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Meskipun kemungkinan kematiannya hanya 30%, kemungkinan seseorang memiliki dawhart dan akan pingsan di final tidak kurang dari 50%. Yang lain sedikit banyak akan menderita beberapa luka. Selain Dong Suan Lai dan para jenius top lainnya, cahaya ilahi peserta lainnya langsung berubah. Ini juga berarti hanya 10% peserta yang mampu lolos ke final tanpa cedera. Meskipun dawhart yang hancur tidak berakibat fatal, sangat sulit untuk dipulihkan, dan itu akan mempengaruhi kultivasi seseorang di masa depan. 10.000 peserta ini semuanya jenius dengan prospek yang bagus. Jika masa depan budidaya mereka terpengaruh, itu akan lebih menyakitkan daripada kematian. Tuo Kianji mendengus dingin. Apakah kalian semua takut? Semakin besar risikonya, semakin besar peluang dan rejekinya. Bahkan murid pavilion surga tidak mendapatkan perlakuan seperti itu jika mereka ingin mendapatkan kekayaan, reputasi, dan status dengan aman. Beberapa petani tampak malu. Su Fang menganggup dalam hati. Tuo Kianji benar, tidak ada makan siang gratis yang jatuh dari langit. Peluang dan kekayaan apapun harus bergantung pada usaha sendiri. Hal yang sama terjadi pada para murid pavilion surga. Meskipun mereka berstatus bangsawan dan tampak mengesankan, mereka diam-diam telah berkorban 10 kali, tidak, 100 kali lebih banyak daripada kultivator biasa. Misalnya, Dong Suansu, jenius tak tertandingi yang menduduki peringkat kedua di pavilion mendalam timur, adalah murid langsung Dong Suandausu. Statusnya sangat mulia, namun kekuatannya diperoleh melalui petualangan dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa setelah dunia iblis diserang oleh suku asing, Dong Suansu menyelinap ke dunia iblis sendirian untuk menyelidiki pergerakan suku asing. Dia nyaris lolos dari kematian sebelum melarikan diri kembali ke domain ilahi Suan Selatan. Orang seperti itu tidak bisa menjadi jenius tertinggi di Dong Suan dengan mengandalkan pengasuhan, metode budidaya, atau sumber daya pavilion surga. Saya baru saja mengatakan bahwa semakin besar risikonya, semakin besar pula peluangnya. Final lembah darah juga merupakan kesempatan langka bagi Anda semua. Mengenai peluang seperti apa, Anda secara alami akan mengetahuinya saat Anda memasuki lembah darah. Tuo Kianji berbicara perlahan, membangkitkan semangat banyak kultifator. Selain kesempatan memperoleh kekayaan di lembah darah, pavilion surga juga telah memutuskan bahwa mereka yang masuk dalam seribu teratas di final dapat memasuki pavilion surga untuk berkultifasi, dan juga dapat memilih tiga harta dari perbendaharaan pavilion surga. Wah! Sebelum Tuo Kianji bisa menyelesaikan kata-katanya, para penggarap sudah gempar, langsung bersemangat. Mata Sufang juga bersinar terang. Pilih tiga harta karun dari perbendaharaan Heaven Pavilion. Untuk mengolah inti dao surgawi hamil dan membantu kebangkitan awal Dewi Luo, Sufang telah mencari semua jenis benda spiritual untuk mengolah inti dao surgawi hamil. Pavilion Mendalam Timur adalah kekuatan tertinggi yang mendominasi wilayah ilahi Suan Timur. Betapa luar biasanya harta karun di perbendaharaan pavilion surga. Ketika saatnya tiba, akan mudah untuk mengumpulkan tiga benda spiritual untuk mengolah inti dao surgawi hamil. Untuk ketiga benda spiritual ini, Sufang akan berjuang untuk mencapai peringkat seribu teratas, apapun yang terjadi. Tuo Kianji berkata dengan suara rendah, para jenius Dong Suan, final ini tidak hanya menyangkut masa depan kalian, tapi juga kehormatan Dong Suan. Bekerja keraslah, Lord Dao Zu memperhatikan kalian semua. Jangan mengecewakan Lord Dao Zu. Final lembah darah Jiuk Suan dari surga terpilih mulai. Begitu suaranya turun, Suan guang merah melonjak, membentuk pusaran cahaya darah yang berputar-putar. Sepuluh ribu pembudidaya tersedot ke dalam pusaran dan segera menghilang tanpa jejak. Daftar dewa terpilih di langit di atas kota tanpa dao menjadi kosong lagi. Nama-nama pesaing tidak lagi muncul. Sebaliknya, dunia cahaya berdarah ditampilkan. Dunia batin lembah darah ditampilkan melalui daftar dewa terpilih, memungkinkan orang-orang di luar melihat dengan jelas seluruh proses final. Suara mendesing. Sepuluh ribu peserta muncul di ruang dalam lembah darah. Sebagian besar peserta masih tenggelam dalam ketidaknyamanan teleportasi spasial. Su Fang hanya merasakan gelombang pusing sebelum pulih. Dia menoleh. Lingkungan lembah darah saat ini sangat berbeda dari saat pertama kali Su Fang masuk dan saat kompetisi elit. Tak jauh dari tempat para peserta muncul, terdapat sebuah puncak raksasa yang tingginya seratus ribu kaki. Seberapa mengejutkankah ketinggian seratus ribu kaki? Tidak hanya tingginya yang mengejutkan, tetapi seluruh puncak raksasa itu sepertinya terkondensasi dari darah. Niat membunuh yang mengejutkan dan tekanan yang tak terbatas membuat para peserta hampir tercekik. Di sekitar puncak raksasa itu terdapat dataran luas dan datar. Ada padang rumput, hutan, sungai, dan bahkan kehidupan. Di ujung langit merah, ada pintu misterius yang memancarkan cahaya berdarah. Itu adalah jalur yang menghubungkan lembah darah dengan tempat pelatihan domen ilahi lainnya. Mungkinkah final lembah darah menjadi kompetisi untuk mendaki gunung berdarah itu? Su Fang berpikir dalam hati. Sebagian besar petani lainnya memiliki dugaan yang sama. Tiba-tiba, apa gunanya bersaing dengan para penggarap dari domen ilahi Suan Timur? Lebih baik pergi ke domen ilahi lainnya dan membunuh mereka dengan penuh semangat. Itu lebih memuaskan. Terdengar tawa liar. Kemudian, tiga sosok terbang ke langit dan langsung menuju pintu misterius di ujung langit merah. Belenggu di sekitar gunung berdarah itu sangat mengejutkan sehingga para kultifator daoles biasa akan kesulitan untuk terbang. Ketiga peserta ini bisa terbang dengan kecepatan seperti itu, yang menunjukkan betapa mengejutkannya kekuatan mereka. Mereka adalah tiga murid besar pavilion mendalam timur, Dong Suan Lai, Dong Suan Kianyang, dan Dong Suan Kinyue. Mereka sebenarnya berencana untuk meninggalkan lembah darah dan menuju ke tempat pelatihan domain ilahi lainnya untuk bersaing dengan para jenius sejati. Dong Suan Hui Huang ragu-ragu sejenak, namun akhirnya menyerah pada gagasan untuk pergi ke domain ilahi lainnya. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Su Fang sebelum melihat ke arah Ling Xingchen dan berpikir dalam hati, jika Daoharku tidak terluka di kompetisi elit, jika aku bisa mendapatkan mastif pemurnian darah ilahi. Huff, aku pasti akan menginjak-injak pada kalian berdua di final. Selama aku punya kesempatan, aku pasti akan membunuh kalian berdua. Gu Tianqi juga ragu-ragu, tetapi akhirnya menolak gagasan itu seperti Dong Suan Hui Huang. Jelas sekali, dia tidak terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Pergi ke domain ilahi lain dan bersaing dengan para jenius dari domain ilahi lainnya memang mengesankan, namun tingkat bahayanya juga berlipat ganda. Bagaimanapun, tempat pelatihan berbagai domain ilahi memiliki lingkungan yang sangat berbeda. Penggarap dari domain ilahi lainnya tentu saja akan dirugikan. 2852 Setelah Dong Suan Lai, Dong Suan Kian Yang, dan Dong Suan King Yue meninggalkan lembah darah, tidak ada pergerakan untuk waktu yang lama. Banyak kultifator yang berpartisipasi duduk bersila di bawah gunung darah, diam-diam menunggu final dimulai. Tiga hari kemudian, suara mendesing. Sebuah siluet muncul dari pintu surgawi di ujung langit. Itu adalah seorang pemuda berpakaian ungu, dengan alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia tampak luar biasa tampan, dan tidak ada yang tahu dari wilayah dewa mana dia berasal. Setelah pemuda itu muncul, dia melihat ke bawah kelembah darah dari langit dan peserta domain ilahi Suan Timur. Penghinaan melintas di matanya yang dalam sebelum dia perlahan turun, mendarat di luar kerumunan kultifator Dong Suan. Tidak lama kemudian, empat siluet lainnya melewati pintu surgawi dan sampai di lembah darah. Para pembudidaya asing ini berani datang ke lembah darah, jadi mereka jelas merupakan jenius sejati dari wilayah dewa lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki aura superioritas, dan tatapan mereka terhadap para kultifator Dong Suan dipenuhi dengan rasa jijik. Hahaha, akhirnya aku bisa makan sepuasnya kali ini. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi satu-satunya jalur kultifator manusia. Aku lapar sekali. Siluet lain muncul dari pintu surgawi, tawa arogannya bergema di langit dan bergema di lembah darah. Itu adalah pemuda dari Ras Yao yang telah berubah menjadi manusia. Dia tinggi dan perkasa, dan tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan tubuh bersisik hijau. Penampilannya bisa dibilang biasa saja, namun ada sepasang tanduk di kepalanya. Mata segitiganya memancarkan cahaya dingin dan menyeramkan. Sekilas saja akan membuat bulu kuduk berdiri. Rasanya seperti seekor katak sedang ditatap oleh ular berbisa. Pemuda Ras Yao terbang dari langit dengan hembusan angin iblis, berputar di atas para pembudidaya Dong Suan. Auranya yang dingin dan luas membuat para penggarap di tanah gemetar. Benar-benar ahli Yao yang arogan dan mendominasi. Bagaimana bisa gobelin besar sepertimu menjadi begitu sombong di wilayah ilahi Suan Timur? Dong Suan Hui Huang sangat marah, melepaskan pikiran yang berubah menjadi sungai panjang Yin dan Yang, menyapu pemuda Yao. Apakah ini kekuatan para pembudidaya Dong Suan? Pemuda Ras Yao mencibir dengan jijik, tiba-tiba membuka mulutnya untuk menyedot sungai Yin dan Yang. Dong Suan Hui Huang segera merasakan bahwa keinginan di sungai Yin dan Yang yang dibentuk oleh pikirannya tercabik-cabik. Sajak daois dan energi misterius di dalamnya juga hancur. Kemudian, pemuda Yao langsung menyedot sungai Yin yang ke dalam mulutnya, seolah-olah dia baru saja memakan tonik yang enak. Dia menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah dan mengjilat sudut mulutnya. Para pembudidaya Dong Suan semuanya terkejut dan terkejut. Dong Suan Hui Huang adalah salah satu jenius terbaik di wilayah ilahi mendalam timur. Setelah turnamen elit, dia menduduki peringkat keempat di peringkat ilahi pilihan surgawi. Meskipun hati taonya terluka oleh Dharma Kaya Jahat Darah Su Fang di kompetisi elit, dengan statusnya, dia secara alami bisa mendapatkan ramuan atau benda spiritual untuk memulihkan hati taonya. Setelah 10.000 tahun, dia telah pulih lebih dari setengahnya. Tiga murid terbaik pavilion surgawi Dong Suan telah meninggalkan lembah darah. Kemampuan Dong Suan Splendid jelas berada di puncak. Siapa sangka serangan ganasnya akan ditelan oleh pemuda monster itu? Sudah jelas betapa kuatnya monster muda ini. Jadi itu adalah piton ilahi pemakan surga. Pantas saja kau begitu sombong. Meskipun kau kuat, kau tidak punya kualifikasi untuk menjadi sombong di wilayah ilahi mendalam timur. Dong Suan Hui Huang mencibir dengan jijik. Lusinan pikiran muncul dari gelabelanya saat dia hendak melancarkan serangan kuat terhadap pemuda iblis itu. Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan tua terdengar, sebelum final dimulai, pertarungan tidak diperbolehkan. Jika tidak, Anda akan didiskualifikasi dari kompetisi. Suara ini tidak datang dari Tuo Kian Ji dan bukan pula kehendak lembah darah. Itu berasal dari hukum surgawi Jiuxuan. Ternyata keberadaan tertinggi dari domen ilahi Jiuxuan telah menggunakan hukum surgawi Jiuxuan untuk memimpin final lembah darah. Tempat pelatihan domen ilahi lainnya tidak terkecuali. Saat suara itu bergema, kehendak tertinggi menyelimuti Dong Xuan Huihuang dan pemuda iblis itu. Pikiran yang baru saja dilepaskan Dong Xuan Huihuang langsung hancur menjadi ketiadaan. Dia terhuyung dan hampir terjatuh. Di bawah tekanan kemauan yang mengerikan, pemuda iblis itu tidak bisa terbang dan jatuh ke tanah, membuat lubang di tanah. Meski tidak terluka, kondisinya sangat menyedihkan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dipikirkan oleh para petinggi dari wilayah ilahi Jiuxuan ketika mereka setuju untuk membiarkan para penggarap iblis berpartisipasi dalam pemilihan ilahi Jiuxuan dari wilayah ilahi Jiuxuan. Namun, ini tidak berarti bahwa para petinggi di wilayah ilahi Jiuxuan akan memanjakan para penggarap iblis. Kesombongan pemuda iblis yang tak terkendali itu telah membuat sang ahli yang memimpin pertandingan final lembah darah tidak senang, jadi dia telah menjatuhkannya satu tingkat. Huff! Pemuda iblis itu merangkak keluar dari lubang, merasa malu dan marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia melirik ke arah Dong Xuan Huihuang dan para penggarap Dong Xuan lainnya dengan kebencian sebelum duduk bersila di tanah. Lima hari lagi berlalu. Dua siluet muncul dari pintu mendalam. Salah satunya adalah pemuda berkulit putih sementara yang lainnya adalah pemuda tinggi dan berotot. Aura mereka jauh lebih kuat dibandingkan para penggarap domain ilahi lainnya yang pernah datang ke lembah darah sebelumnya. Mereka sebanding dengan penguasa dunia mistik. Keduanya terbang di atas kerumunan petani. Pemuda berjubah putih mengalihkan pandangannya ke kerumunan kultifator wilayah ilahi mendalam timur dengan tatapan menghina. Kemudian, dia berteriak dengan nada mendominasi Siapa Su Fang? Keluar! Ternyata kedua pemuda itu datang demi Su Fang. Su Fang, pembalasanmu akhirnya tiba. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap sombong menghadapi balas dendam klan Suan Ye Tengah. Dong Xuan Jun memandang Su Fang, matanya dipenuhi kegembiraan. Suosh, suosh, suosh. Hampir semua pembudidaya Dong Xuan memandang Su Fang. Su Fang menatap pemuda berbaju putih dan berkata dengan santai, Saya Su Fang, tapi saya tidak akan enyahlah. Mengapa Anda tidak enyahlah dan biarkan saya belajar dari Anda? Kamu adalah Su Fang. Pemuda berbaju putih melirik Su Fang. Ledakan. Sebuah ilusi muncul di depan mata Su Fang. Cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk lautan. Mereka menyapu ke arahnya dengan liar, ingin melahap hati daunnya. Enyahlah. Su Fang meledak dengan niat membunuh. Siapa? Siapa? Ci, avatar kemarahan merah Su Fang telah mencapai tingkat penguasa sanguinitas ilahi. Terlebih lagi, ini adalah lembah merah, jadi niat membunuh yang dikeluarkannya sangat mengejutkan. Itu langsung menghancurkan tekanan yang dikeluarkan oleh pemuda berkulit putih. Penguasa sanguinitas ilahi memang tidak sederhana. Pemuda berbaju putih mendengus dingin. Kil 11. Saat dia hendak terus menyerang Su Fang, peringatan dari hukum surgawi Jiuksuan terdengar di benaknya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pemuda berbaju putih menatap Su Fang dan berkata dengan dingin, kursi ini dari klan Suan Ye Tengah. Ye Fei Bai adalah adik dari kursi ini. Ingat nama kursi ini. Orang yang membunuhmu adalah Ye Fei Ksuan. Klan Suan Ye Tengah. Para penggarap alam ilahi Suan Timur berseru kaget. Lima kontestan dari alam dewa lainnya, termasuk pemuda arogan dari klan iblis, semuanya mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka menatap Ye Fei Ksuan dengan ketakutan di mata mereka. Su Fang tidak bergerak. Ye Fei Bai mati di mulut monster darah itu karena dia tidak cukup kuat. Apa hubungannya itu denganku, Su Fang? Ye Fei Ksuan berkata dengan nada membunuh, tidak peduli bagaimana adik laki-lakiku meninggal, selama kursi ini tahu bahwa kamu memiliki dendam terhadapnya, maka kamu pantas mati. Su Fang mendengus dingin, siapapun yang memiliki dendam terhadap Ye Fei Bai pantas mati. Klan Suan Ye Tengah benar-benar mendominasi. Status seperti apa yang dimiliki adik laki-lakiku? Semut sepertimu dianggap sebagai apa? Merupakan keberuntunganmu untuk menggunakan hidupmu sebagai pengorbanan bagi jiwa adikku, kata Ye Fei Ksuan dingin. Kemudian, tatapannya yang dingin dan mendominasi menyapu para penggarap alam ilahi Suan Timur dan dia berkata dengan suara yang agung, adik dari kursi ini meninggal di lembah darah. Kursi ini telah datang ke alam ilahi Suan Timur untuk mencari penjelasan untuknya. Kursi ini akan menginjak kepala Anda dan menjadikan final lembah darah Dong Suan sebagai pengorbanan untuk Ye Fei Bai. Jika peraturan mengizinkannya, kursi ini tidak keberatan memandikan lembah darah ini dengan darah bersama saudara Li Seng. Para pembudidaya Dong Suan sangat marah. Dong Suan Hui Huang, Gu Tian Chi, dan yang lainnya juga sangat marah. Pemuda jangkung di samping Ye Fei Ksuan berkata dengan dominan, kursi ini adalah Li Seng, dari klan Suan Li Tengah. Karena Ye Fei Ksuan menyukai tempat pertama lembah darah Dong Suan, kursi ini hanya dapat menempati posisi kedua dan bermain dengannya. Arogan. Dasar bodoh. Beraninya kamu meremehkan para kultifator Dong Suan kami. Ini keterlaluan. Jadi bagaimana jika mereka adalah lima klan dewa di alam ilahi Suan Tengah? Bunuh mereka semua. Para kultifator Dong Suan menegur dengan keras. Ye Fei Ksuan dan Li Seng mendarat di tanah dengan tenang dan duduk bersila di luar kerumunan pembudidaya Dong Suan. Tidak ada kultifator lain yang muncul dari sekte Suan pada hari-hari berikutnya. Suara berwibawa dan tua dari sebelumnya terdengar sekali lagi, final lembah darah pilihan surga Jiuk Suan sekarang akan dimulai. Kursi ini mengumumkan peraturan sebagai berikut. Hingga saat ini sebagian besar peserta masih belum mengetahui aturan mainnya. Tentu saja, mereka harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya Ye Fei Ksuan, Li Seng, dan pemuda Yao yang tampaknya tidak peduli sama sekali. Seolah-olah final lembah darah Dong Suan hanyalah sebuah permainan bagi mereka. Tidak peduli apa aturannya, mereka tidak akan peduli pada apapun. Gunung darah yang kamu lihat adalah gunung yang dimurnikan dari ahli klan asing bernama Slauter, dibunuh oleh Dong Suan Dausu. Oleh karena itu dinamakan Slauter Mountain. Final lembah darah Dong Suan kali ini adalah mendaki gunung pembantaian. Banyak petani yang berpartisipasi tampak seolah-olah mereka sudah menduga hal ini. Pakar Jiuk Suan yang belum menunjukkan dirinya melanjutkan, ini hanya pendakian sederhana ke gunung pembantaian. Sedangkan untuk kompetisinya, kursi ini akan mengumumkannya ketika Anda memenuhi syarat untuk memasuki gunung. Kita harus memenuhi syarat untuk mendaki gunung pembantaian. Kerumunan itu bingung. Sebelum memasuki Slauter Mountain, kamu harus mendapatkan token pendakian gunung di ruang lembah darah ini. Sekarang, kursi ini akan memberitahumu cara mendapatkannya. Pakar Jiuk Suan berbicara perlahan. Di ruang luas di sekitar Slauter Mountain, ada banyak manusia dan klan asing. Namun, mereka semua adalah manusia dan klan asing biasa. Hal ini tidak mengejutkan. Ada banyak penduduk asli yang tinggal di lembah darah. Umur para kultifator panjang sedangkan umur manusia sangat singkat. Setiap kali seorang kultifator berkultifasi dalam pengasingan, dunia fana akan mengalami naik turunnya beberapa peradaban. Oleh karena itu, di ruang lembah darah ini, terdapat dunia fana. Ada negara dan suku yang dibangun oleh manusia, besar dan kecil, tidak lebih dan tidak kurang. Tepatnya ada 10.008 negara dan suku. 2.853 Total ada 10.008 kontestan. Masing-masing dari Anda akan menggabungkan pikiran Anda dengan totem suatu bangsa atau suku, menjadi totem dari negara atau suku fana ini. Namun, pikiran Anda tidak dapat mengeluarkan kemampuan kultifator Anda apapun. Anda hanya dapat menggunakan kebijaksanaan Anda sendiri untuk membantu manusia ini dan membiarkan mereka mencari token gunung. Token gunung ada di tangan suku lain. Monster darah, benda spiritual, tambang, dan tempat lain di lembah darah mungkin memiliki token tersebut. Anda hanya bisa mendapatkan token gunung dengan bantuan manusia ini. Kata-kata dari sembilan ahli alam mendalam yang memimpin final lembah darah menyebabkan beberapa pembudidaya yang berpartisipasi tercengang dan bingung, beberapa menjadi bingung, dan beberapa mengungkapkan ekspresi bijaksana. Sufang mengangkat alisnya dan berpikir dalam hati, ada 10.000 kultifator Dongsuan dan 8 kontestan dari alam dewa lain dan Rasyao. Total ada 10.008 nyawa. Setiap kontestan kebetulan mengendalikan suatu bangsa atau suku. Tentu saja, ini bukan suatu kebetulan. Penyelenggara seleksi surgawi Jiuksuan telah lama mempersiapkan hal ini. Bangsa-bangsa dan suku-suku dalam dimensi lembah darah bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah pengaturan yang disengaja oleh para petinggi Jiuksuan untuk menghentikan seleksi surgawi Jiuksuan. Bahkan jika ada negara atau suku tambahan, sebagian dari negara dan suku ini akan musnah dalam waktu singkat sehingga jumlahnya menjadi 10.008. Itu tidak benar. Dongsuan Lai dan tiga murid tiangnya lainnya telah meninggalkan lembah darah. Seharusnya hanya ada 10.005 kontestan sekarang. Apa tujuan dari tiga negara dan suku tambahan? Sufang bingung. Setelah berpikir beberapa lama, dia dengan cepat memahami maksud penyelenggara. Tanpa bantuan totem, tiga negara dan suku tambahan pasti akan ditelan oleh negara dan suku lain. Ini juga berarti bahwa negara-negara dan suku-suku Fana dapat menelan dan membunuh satu sama lain untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Sufang memikirkannya lagi dan memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Mencari token gunung tampaknya tidak sesederhana itu. Penyelenggara seleksi surgawi Jiuksuan pasti memiliki tujuan yang lebih dalam dan dengan susah payah merancang metode seperti itu untuk mencari token gunung. Batas waktu pencarian token gunung adalah seribu tahun. Adapun cara mendapatkan token, tidak ada batasan. Ada aturan lain. Hanya ada lima ribu token pendakian gunung di seluruh lembah darah. Setelah batas waktu habis, mereka yang telah memperoleh token pendakian gunung tidak akan dapat melanjutkan ke final dan akan langsung tersingkir. Suara bermartabat dan tua itu terus bergema dan langsung menimbulkan keributan. Ada lebih dari sepuluh ribu peserta, tetapi hanya lima ribu token pendakian gunung. Hanya dengan satu syarat ini, setengah dari peserta telah tersingkir. Final sebenarnya belum dimulai, tapi setengahnya sudah tersingkir. Terlihat betapa kejamnya final tersebut. Selanjutnya, kualitas token kenaikan gunung juga berbeda. Total ada tiga tingkatan. Penyelesaian misi akan menentukan kualitas token kenaikan gunung. Kualitas token pendakian gunung akan memainkan peran penting dalam proses menerobos gunung pembantaian. Semakin tinggi kualitas token, semakin mudah untuk menerobos. Sekarang, saya umumkan bahwa final lembah darah jiusuan telah resmi dimulai. Setiap kontestan, lepaskan pemikirannya. Mengikuti instruksi dari pembangkit tenaga listrik, para kontestan melepaskan pikiran mereka. Su Fang juga melepaskan pikirannya. Wah gelombang! Suan Guang yang berwarna merah darah menyelimuti pikiran para kontestan dan langsung menghilang tanpa jejak. Tubuh asli para kontestan tetap berada di kaki gunung pembantaian dan dibelenggu oleh kehendak lembah darah. Meskipun mereka dapat terhubung dengan pikiran mereka, tubuh asli mereka tidak dapat pergi. Suku Gagak Ilahi Seluruh suku mengadakan upacara akbar untuk memuja totem mereka, Gagak Ilahi. Lebih dari seribu manusia telanjang berlutut dengan saleh di depan patung burung gagak berwarna merah darah setinggi 3 meter, berdoa agar binatang dewa totem dapat memberi mereka kekuatan besar sehingga suku tersebut dapat terus ada. Suasananya husyuk dan husyuk. Tiba-tiba gelombang. Seorang anak yang baru berusia 7 atau 8 tahun tiba-tiba menunjuk ke arah patung totem dan berseru, totem itu hidup. Patung itu telah membuka matanya. Ayah anak tersebut ketakutan dan menamparkan anak tersebut hingga menangis. Hei, patung totem itu benar-benar membuka matanya. Mungkinkah binatang suci itu telah bermanifestasi? Semua orang menemukan bahwa totem gagak dewa telah benar-benar membuka matanya dan menatap mereka dengan dingin. Oleh karena itu, semua orang terkejut dan kagum. Mereka semua bersujud kepada binatang dewa totem. Tentu saja patung itu tidak benar-benar terwujud. Itu hanya pemikiran tentang sufang. Sekarang setelah menyatu dengan patung, orang-orang dari suku gagak ilahi mengira itu adalah totem yang telah terwujud. Faktanya, dengan kekuatan sufang saat ini, meskipun itu hanya sebuah pemikiran, itu jauh lebih kuat daripada gagak dewa yang disembak oleh suku gagak ilahi. Sayangnya, sufang hanya bisa memancarkan pikiran roh primordialnya dan tidak bisa menunjukkan kekuatannya apapun. Sufang merasakannya dan merasa tidak berdaya. Jelas sekali, peruntungannya kali ini tidak bagus. Dia telah menjadi totem dari suku yang lemah, dan itu adalah seekor burung gagak. Suku gagak ilahi, termasuk pria dan wanita, tua dan muda, hanya berjumlah lebih dari seribu orang, dan lebih dari separuhnya adalah tua dan lemah. Di antara banyak negara dan suku, itu adalah suku yang paling lemah. Bagaimana manusia fana ini bisa mendapatkan tanda pendakian gunung dari suku asing? Sufang tersenyum pahit. Sayangnya, dia kini menyatu dengan patung dan tidak bisa tersenyum. Bangun! Sufang mentransmisikan pemikiran roh primordialnya kepada orang-orang dari suku gagak ilahi. Mendengar binatang dewa totem berbicara langsung di benak mereka, orang-orang dari suku gagak ilahi terkejut dan bahagia. Mereka bersujud pada patung itu berulang kali. Begitu saja, Sufang menjadi totem suku gagak ilahi. Tepatnya, itu adalah patung dewa burung gagak. Penyelenggara Jiuxuan's Heavens Toshen mengadakan ujian seperti itu di final lembah darah. Jelas, itu memiliki makna yang dalam. Apa tujuan dari pilihan surga Jiuxuan? Ini untuk memilih orang-orang jenius sejati untuk bersiap menghadapi bencana yang akan datang. Para ahli Jiuxuan memilih orang-orang jenius tidak hanya untuk menumbuhkan ahli yang tiada taranya, tetapi juga untuk mengembangkan kekuatan umat manusia. Tes pencarian token pendakian juga untuk menguji kecerdasan dan kemampuan peserta. Bagaimana mengembangkan kekuatan umat manusia adalah kunci ujiannya. Sufang segera mengetahui niat sebenarnya dari penyelenggara Jiuxuan's Heavens Toshen. Peserta lain tidak dapat memahami hal ini. Di mata para jenius itu, manusia adalah semut. Manusia dilembah darah bahkan lebih buruk daripada semut. Siapa yang benar-benar peduli dengan semut? Peserta lain paling banyak memperlakukan manusia ini sebagai alat untuk membantu mereka menemukan token pendakian gunung. Tidak ada seorang pun yang akan memperlakukan penduduk asli lembah darah ini sebagai orang sungguhan. Sufang berbeda. Ia lahir di alam semesta tingkat rendah dan dimulai sebagai manusia fana di dasar alam semesta panjang. Dia berjalan selangkah demi selangkah sampai sekarang. Sebagian besar keluarga dan teman-temannya adalah semut di mata para penggarap alam dewa Jiuxuan. Oleh karena itu, di mata Sufang, tidak banyak perbedaan antara manusia dan kultifator. Hanya dia yang bisa mengetahui niat sebenarnya dari penyelenggara Jiuxuan's Heavens Chosen dan memahami kunci dari ujian ini. Menemukan token pendakian gunung adalah tujuannya. Bagaimana membantu manusia fana ini adalah hal yang paling penting. Meskipun saya tidak dapat menunjukkan kekuatan apapun, saya memiliki keunggulan yang tidak dimiliki peserta lain. Di dataran luas kota biru kuno, Sufang memiliki pengalaman membantu suku Gao. Dengan bantuan formasi, suku Gao, suku fana, dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan hingga mampu membunuh para pembudidaya. Sekarang, Sufang dapat menggunakan metode yang sama untuk membantu suku Divine Crow dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan membantu suku yang lemah ini, tetapi dia juga dapat dengan mudah mendapatkan token pendakian gunung. Selain itu, Sufang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sebagian besar peserta lainnya, yaitu alkimia. Kill 11. 1000 tahun sudah cukup untuk mengajari manusia ini cara memurnikan pil darah iblis. Tentu saja, mustahil bagi manusia fana ini untuk menyempurnakan pil setan darah berpola perak yang asli. Mampu memurnikan obat yang paling umum sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan suku Gagak Ilahi dengan cepat. Setelah mengambil keputusan, Sufang segera memberi perintah kepada suku Divine Crow. Dia sekarang adalah binatang dewa totem dari suku Gagak Ilahi. Siapa yang berani melanggar keinginannya? Sufang pertama kali memilih lebih dari seratus manusia kuat dari suku Gagak Ilahi dan mengajari mereka formasi pemisahan langit besar. Formasi Great Sky Splitting adalah formasi yang disimpulkan Sufang menggunakan solusi misterius ramalan surga. Itu menggunakan orang untuk membentuk formasi. Dengan berdiri dan bergerak, hal itu akan menyebabkan fluktuasi kecil pada energi langit dan bumi. Melalui fluktuasi energi langit dan bumi akan menimbulkan getaran yang lebih besar lagi. Dari sana, ia akan melepaskan kekuatan dahsyat yang melampaui manusia. Jika suku Gao di dataran luas bisa menguasainya, manusia di lembah darah juga bisa menguasainya. Setelah menggunakan tiga tahun, lebih dari seratus manusia muda dari suku Gagak Ilahi akhirnya menguasai formasi pemisahan langit besar. Namun, Sufang membiarkan manusia muda ini keluar dari sukunya dan mencari bahan-bahan untuk memurnikan pil darah iblis kemana-mana. Setelah lima tahun mencari dan mengumpulkan, suku Gagak Ilahi akhirnya mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan tersebut. Pada saat yang sama, juga telah mengembangkan tiga alkemis. Tentu saja, mereka bukanlah alkemis seperti para kultifator. Setelah gagal berulang kali, setelah lima tahun, ketiga alkemis itu akhirnya mampu menyempurnakan pil darah iblis. Tentu saja, itu bukanlah pil darah iblis yang asli. Itu bahkan tidak sebagus ampas pil darah iblis. Namun, bagi manusia, itu sudah merupakan pil roh tertinggi. Sufang membiarkan anggota suku muda itu mengonsumsi pil darah iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Sama seperti itu, dalam kurun waktu sepuluh tahun, kekuatan keseluruhan suku gagak ilahi meningkat pesat. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kekuatan suku secara keseluruhan, kemampuan bertahan hidup suku gagak ilahi juga meningkat. Selalu ada orang yang datang untuk bergabung dengan suku tersebut, menyebabkan suku gagak ilahi berkembang pesat. Populasinya menembus sepuluh ribu orang, dan dari suku terendah menjadi suku berukuran sedang. Pada saat ini, Sufang mulai meminta suku Divine Crow untuk mencari celah gunung, terutama untuk menghadapi ras asing dan monster darah. 2854 Sama seperti Sufang membantu suku gagak ilahi tumbuh lebih kuat, kontestan lain juga mencoba yang terbaik untuk menemukan tanda untuk mendaki gunung. Di luar hutan lebat, pasukan yang terdiri dari seratus ribu manusia sedang menunggu. Tentara ini diperlengkapi dengan baik dan disiplin. Terlebih lagi, jumlahnya sangat banyak. Mustahil bagi suku biasa untuk memiliki pasukan sekuat itu. Tentara seribu orang berikutnya masuk. Di bawah Komando Panglima Tentara, seribu orang tentara memasuki hutan. Tidak lama setelah ribuan tentara memasuki hutan, tangisan menyedihkan datang dari dalam. Jelas sekali mereka diserang oleh ras alien. Hutan adalah wilayah ras alien. Itu juga merupakan area terlarang bagi manusia. Bertarung dengan ras alien di hutan tidak berbeda dengan mengirim diri sendiri ke kematian. Mendengar tangisan menyedihkan yang datang dari dalam hutan, para prajurit di luar hutan mengungkapkan ekspresi kesedihan, kemarahan, dan keputus asaan. Tentara ini berasal dari Song Nation. Negara Song awalnya adalah negara yang sangat kuat. Meski bukan hegemon, ia masih kuat untuk jangka waktu tertentu. Ia memiliki pasukan yang kuat dan kuda yang kuat. Bangsa ini kaya dan rakyatnya kuat. Namun, sejak kebangkitan Totem Negara Song beberapa dekade lalu, negara Song telah terjerumus ke dalam bencana yang tak berkesudahan. Di bawah komando kehendak Totem, negara Song mengirimkan pasukan paling elitnya untuk melancarkan serangan tanpa akhir terhadap ras alien di hutan. Setelah beberapa dekade, negara Song tidak hanya kehilangan jutaan tentaranya, namun seluruh negaranya juga terseret ke bawah. Kekuatan militernya menurun dengan cepat, dan rakyatnya tidak mempunyai cara untuk mencari nafkah. Namun, tidak ada yang bisa menentang keinginan Totem. Ini adalah takdir negara Song. Hasil dari menentang keinginan Totem adalah kematian. Dalam beberapa dekade terakhir, karena mereka menolak perintah Totem, negara Song telah mengganti tiga kaisar, lima marsekal, dan lebih dari lima puluh jenderal telah terbunuh. Penduduk negara Song tidak dapat memahami mengapa Totem yang mereka sembah menyerang ras alien di hutan dengan begitu gila-gilaan. Ia tidak peduli dengan kehidupan masyarakat Song Nation. Bagaimana masyarakat negara Song bisa mengetahui bahwa Totem mereka memerlukan tanda untuk mendaki gunung? Adapun nyawa mereka, siapa yang peduli dengan nyawa sekelompok semut? Mirip dengan masyarakat Song Nation, adegan yang sama juga terjadi di dunia fana. Di bawah komando kehendak Totem, negara dan suku dari segala ukuran dengan ganas menyerang ras alien, monster darah, atau dengan gila-gilaan menggalir ranjau dan mencari benda spiritual. Namun, ada pengecualian. Bangsa Kinkuno, salah satu negara terkuat di dunia fana saat ini sedang diserang oleh dua negara tetangga. Kedua negara bertetangga ini awalnya merupakan dua negara yang sangat kecil. Sejak kebangkitan Totem, mereka mengubah nama mereka masing-masing menjadi negara Ye dan negara Li, dan dengan cepat menjadi kuat. Negara Ye memodifikasi para prajuritnya, memurnikan mereka menjadi boneka kayu persik yang aneh. Mereka tidak hanya tidak takut mati, tetapi mereka juga hampir abadi. Li Guo, sebaliknya, melatih prajuritnya menjadi monster mirip boneka logam. Mereka tidak terkalahkan dan tidak terkalahkan. Kedua negara ini bergabung, dan hanya dalam beberapa dekade, mereka menyapu bersih negara-negara dan suku-suku di sekitarnya, dengan cepat berkembang menjadi dua negara kuat. Yang aneh adalah setiap kali kerajaan Ye dan Li menghancurkan suatu negara atau suku, mereka tidak terburu-buru menjarah atau membunuh. Sebaliknya, hal pertama yang mereka lakukan adalah menghancurkan idola Totem pihak lain. Kali ini, kedua negara bergabung untuk menyerang negara Kin Kuno lagi. Tiga bulan setelah serangan itu, ibu kota jatuh. Tentara kerajaan Ye dan Li menduduki ibu kota. Bahkan tempat terpenting di negara Kin Kuno, Kuil Totem, telah ditaklukkan. Idola Totem dari negara Kin Kuno tiba-tiba berbicara dengan suara spiritual yang tidak dapat didengar oleh manusia, Ye Feixuan, Li Seng, mengapa kamu menyerang negaraku daripada menyerang ras alien dan mencari tanda pendakian gunung? Para prajurit kerajaan Ye dan Li berpisah seperti air pasang dan kemudian berlutut di tanah dengan hormat. Puluhan tentara membawa kedua berhala itu ke dalam kuil. Salah satu berhala kayu persik memiliki tatapan mendominasi saat menyampaikan pesan spiritualnya kepada berhala Totem negara Kin Kuno, Dong Suan Jun. Saya tidak menyangka Totem negara Kin Kuno adalah Anda. Ia kemudian terkeke dingin, saya ingin memusnahkan semua negara dan suku. Saya ingin memadamkan pikiran semua peserta Dong Suan sehingga tidak ada di antara Anda yang bisa mendapatkan token pendakian gunung. Saya ingin mempermalukan seluruh alam ilahi Suan Timur. Dong Suan Jun, sebagai murid pavilion surga, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dong Suan Jun dengan cepat berkata, Ye Fei Ksuan, ketika adikmu Ye Fei Bai berada di Dong Suan, aku memiliki hubungan yang luar biasa dengannya. Biarkan aku pergi kali ini. Aku, Dong Suan Jun, akan mengingat kebaikan ini. Untuk mengejutkan dunia di final ini dan menghapus penghinaan yang ditimbulkan Su Fang padanya, dia telah membuat banyak persiapan. Sebelumnya, dia telah menggunakan kemampuan tubuh Dharma Bencana untuk mendukung pemikirannya, sehingga dia menjadi Totem negara Kin Kuno yang kuat. Dong Suan Jun telah merencanakan untuk dengan mudah menemukan token pendakian gunung dengan kekuatan negara Kin Kuno, kemudian menemukan cara untuk menemukan idola Totem yang ada dalam pikiran Su Fang dan membunuhnya, yang setara dengan mengakhiri final Su Fang. Siapa sangka rencana manusia akan kalah dengan rencana langit? Tetangganya sebenarnya adalah Ye Fei Ksuan dan Li Seng dari alam ilahi mendalam pusat. Apalagi kedua orang ini begitu biadab dan mendominasi. Kemampuan mereka juga sangat luar biasa, membuat negeri Ye dan negeri Li bangkit dengan cepat, dan bahkan menghancurkan negeri Kin Kuno. Sial! Dong Suan Jun hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Apakah begitu? Kata-kata Dong Suan Jun membuat Ye Fei Ksuan mendengus. Dari yang aku tahu, kamulah yang menghasut adik laki-lakiku untuk berurusan dengan Su Fang, yang memicu permusuhan di antara mereka berdua dan menyebabkan kematian Ye Fei Bai. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Ye Fei Ksuan berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengirimkan surat wasiat tertinggi kepada para prajurit, bakar patung Totem Negara Kin Kuno. Para prajurit negara bagian Ye menyerbu ke depan dan membakar berhala yang menjadi tempat tinggal pikiran Dong Suan Jun menjadi abu. Pikiran Dong Suan Jun juga hancur. Di kaki gunung pembantaian. Banyak peserta yang duduk bersila di tanah, menggunakan pikiran yang ada pada berhala Totem untuk mengendalikan manusia guna menemukan tanda pendakian gunung. Ah! Jeritan tiba-tiba terdengar, disusul sesosok tubuh yang sedang duduk bersila di tanah. Suara mendesing gelombang. Gelombang distorsi spasial menyelimuti sosok itu dan mengirimnya keluar dari lembah darah. Artinya, kultifator tersebut telah kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi. Dong Suan Jun. Dong Suan Jun telah tersingkir. Seorang murid pavilion surga yang bermartabat dan seorang murid jenius yang berada di peringkat 20 besar sebenarnya sangat tidak berguna. Dia bahkan tidak menyentuh tepi final dan langsung tersingkir. Peserta lain terkejut dan terganggu untuk melihatnya. Mereka tidak menyangka yang tersingkir adalah Dong Suan Jun. Semua orang kaget dan tercengang. Di saat yang sama, mereka juga menyadari kekejaman di final lembah darah. Mereka tidak berani mendapatkan sedikitpun keberuntungan dan memfokuskan seluruh energi mereka untuk menemukan tanda pendakian gunung. Suku Fana. Awalnya ini adalah suku Fana yang sangat kuat dengan populasi lebih dari 100 ribu. Namun, saat ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan di suku tersebut. Itu sangat sunyi. Di dalam istana Totem di area tengah suku, sampai ke alun-alun di luar, ada tulang putih di mana-mana. Lebih dari 100 ribu manusia, tidak ada satupun yang selamat. Mereka semua mati di sini. Di istana Totem, sebuah patung diabadikan. Itu adalah ular piton hijau melingkar. Patung tersebut awalnya tidak memiliki kehidupan, namun saat ini, sisik hijau pada tubuh patung ular piton tersebut berkedip dengan kilau dingin dan samar-samar memancarkan aura setan. Retakan, 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 tubuh patung ular piton justru mulai menggeliat dan terpisah dari pangkal patung. Akhirnya, tubuhnya terentang seluruhnya dan berubah menjadi ular piton hijau raksasa yang panjangnya lebih dari 200 kaki. Saya menelan kehidupan dan darah seratus ribu manusia dan akhirnya mengolah tubuh iblis ini. Meski sedikit lemah, di dunia fana ini, siapa yang bisa menjadi lawan saya? Ternyata patung ular piton ini menyatu dengan pikiran pemuda iblis tersebut. Para penggarap lainnya menggunakan keinginan mereka untuk mengendalikan manusia untuk menemukan tanda pendakian gunung, tetapi pemuda iblis itu benar-benar menelan manusia di bawah perlindungannya dan mengolah tubuh iblis dengan teknik terlarang ras iblis. Saat saya melahap semua manusia di dunia fana dan menghancurkan semua totem, semua manusia kultifator itu akan dilenyapkan. Dengan cara ini, hanya saya yang tersisa di final lembah darah Dongsuan. Siapa yang bisa bersaing dengan saya untuk tempat pertama? Hahaha. Ular piton itu mengeluarkan tawa yang aneh dan menyeramkan. Tubuh iblisnya berputar dan mengeluarkan angin iblis. Itu muncul dari istana totem. Waktu berlalu. 500 tahun berlalu. Negara dan suku di dunia fana, ada yang menurun dengan cepat dan bahkan musnah, ada pula yang meningkat terpesat. Suku gagak ilahi adalah salah satunya. Setelah 500 tahun berkembang, suku gagak ilahi kini memiliki lebih dari 1 juta orang. Ia telah lama menjadi suku teratas, dan kekuatan keseluruhannya bahkan telah melampaui sebagian besar negara. Di suku gagak ilahi, terdapat pasukan gagak ilahi. Meski jumlahnya hanya 5000, mereka sangat kuat. Mereka tidak hanya tak terkalahkan melawan manusia, tapi mereka juga hampir tak terkalahkan melawan ras asing dan monster darah. Kiel 11. Kekuatan suku gagak ilahi tidak hanya terbatas pada hal ini saja. Dengan bantuan pildara iblis, fisik manusia di suku gagak ilahi terus berubah. Selain itu, totem gagak ilahi juga telah menciptakan sistem budidaya untuk dikembangkan oleh manusia fana ini, menyebabkan banyak pembudidaya muncul di suku tersebut. Meskipun para kultifator ini masih jauh dari alam dao sejati, mereka jauh lebih kuat daripada manusia dan masa hidup mereka beberapa kali lebih lama daripada manusia. Selain itu, setelah 500 tahun bercocok tanam, suku tersebut telah membudidayakan sejumlah besar alkemis, pandai besi, dan ahli susunan. Peradaban budidaya baru perlahan terbentuk di suku gagak ilahi. Seiring berjalannya waktu, dunia pasti akan menjadi makmur dan berkuasa di seluruh dunia fana. Dengan kekuatan yang kuat dari suku gagak ilahi, mereka hampir memusnahkan ras asing dan monster darah di daerah sekitarnya. Dalam radius 10.000 mil, tidak ada satupun ras asing atau monster darah yang dapat ditemukan. Su Fang juga menemukan token pendakian gunung sesuai keinginannya. Hal yang aneh adalah sejak dia mendapatkan token pendakian gunung, meskipun dia telah membunuh ras asing dan monster darah yang tak terhitung jumlahnya serta memperoleh banyak benda spiritual, dia belum menemukan token pendakian gunung lainnya. Su Fang berspekulasi bahwa setiap peserta hanya dapat memperoleh paling banyak satu token pendakian gunung. Namun, batas waktu untuk menemukan token pendakian gunung adalah seribu tahun. Sebelum batas waktu habis, pakar Jiuxuan yang menjadi tuan rumah final tidak akan mengumumumkan akhir kompetisi. Jadi, masalahnya belum selesai. Karena dia telah mendapatkan token pendakian gunung, Su Fang tidak terburu-buru. Dia menenangkan diri dan fokus pada budidaya suku gagak ilahi. Awalnya Su Fang tidak jauh berbeda dengan peserta lainnya. Mereka semua ingin memanfaatkan manusia ini. Bersamaan dengan berlalunya waktu. Totem gagak ilahi milik Su Fang telah mendapatkan rasa hormat dari suku gagak ilahi dari lubuk hati mereka yang terdalam. Pada saat yang sama, Su Fang juga memiliki perasaan terhadap suku gagak ilahi. Pada saat ini, suku gagak ilahi seperti anak kecil yang dibesarkannya dengan hati-hati. 2855 Faktanya, Su Fang tahu betul bahwa manusia yang tinggal di lembah darah hanyalah alat bagi yang kuat. Hidup mereka terlalu singkat dan tidak berarti. Nasib mereka sudah lama ditentukan. Kehidupan dan nasib mereka tidak berada dalam kendali mereka. Namun, hal ini tidak mengubah tekad Su Fang untuk membantu mereka. Dalam hati Su Fang, tidak peduli betapa rendahnya seekor semut, mereka tetap memiliki hak untuk hidup. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk membantu mereka menjadi lebih kuat dan bertahan hidup. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba memancarkan roh primordialnya. Segera, kepala suku Senya yang berambut putih bergegas ke kuil dan membungkuk hormat kepada Su Fang. Lord Totem tiba-tiba memanggilku. Perintah apa yang kamu miliki untukku? Su Fang memandang ke arah kepala suku Senya dan hanya bisa menghela nafas. Dia telah menyaksikan kepala suku berambut putih ini tumbuh dewasa. Sekarang, dia sudah menjadi orang tua. Su Fang hanya bisa menghela nafas betapa singkat dan rapuhnya hidup ini. Berikan perintahnya. Bersiaplah. Musuh akan menyerang. Su Fang berkata dalam benak kepala suku. Seorang musuh. Kepala suku Senya tiba-tiba menjadi gugup. Mata Su Fang dipenuhi dengan rasa jijik. Jangan panik. Itu hanya seekor loah kecil dan sekelompok lalat. Suruh suku itu bersiap-siap. Jangan panik. Ya. Setelah kepala suku Senya membungkuk kepada Su Fang, dia segera membuat pengaturan. Setengah jam kemudian, awan gelap menyapu dari langit. Ketika ia terbang mendekat, orang-orang dari suku gagak ilahi menyadari bahwa itu bukanlah awan hitam, melainkan seekor ular piton hijau besar yang panjangnya seratus kaki. Ia memiliki banyak sayap dan dikelilingi oleh aura iblis. Itu tampak seperti awan hitam yang bergulung. Ketika ular piton hijau itu terbang ke kota suku Senya, ki iblisnya yang menakutkan menyelimuti daerah tersebut, menyebabkan masyarakat suku Senya panik. Apa yang kamu takutkan? Dengan Senya Totem di sini, seekor loah kecil tidak bisa berbuat banyak. Suara agung kepala suku Senya menyebar ke seluruh kota dengan bantuan barisan. Saat menyebut Senya Totem, masyarakat suku Senya langsung terdiam. Ular piton hijau itu sangat marah dan meraung seperti guntur. Loah kecil, beraninya kamu meremehkanku seperti ini. Aku akan melahap kalian semua dan menghancurkan totemu. Eh, mereka sebenarnya bisa menyempurnakan patung Totem menjadi klon. Ras iblis sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Patung dewa Totem Sufang dibawa oleh orang-orang dari suku gagak ilahi dan muncul di tembok kota. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa pikiran pemuda klan iblis bersemayam di tubuh ular piton hijau. Itu bukanlah kepemilikan, tapi klon yang dikembangkan dengan teknik terlarang. Selain itu, kekuatan klon ini telah mencapai puncak alam jalan sejati. Dia tidak bisa tidak terkejut. Pemuda iblis mentransmisikan roh primordialnya. Kamu adalah kultifator yang menyinggung klan Ye di wilayah ilahi mendalam pusat. Sungguh malang nasibmu karena bertemu denganku. Aku akan memakan semua manusia di bawah perlindunganmu dan secara pribadi Saya sudah lama mendengar bahwa iblis dari alam iblis pada dasarnya sombong. Sekarang setelah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya dapat melihat bahwa rumor tersebut benar. Huff! Aku telah mengembangkan klon tertinggi. Dalam tahun-tahun ini, aku telah menghancurkan ratusan negara dan suku Fana. Aku telah melahap tidak kurang dari 10 juta manusia. Saat ini, kekuatan kloningku sebanding dengan alam jalan sejati kalian manusia. Saya bisa menyapu seluruh dunia Fana. Siapa yang bisa menjadi lawan saya? Niat membunuh Sufang kamu juga pantas mati. Membunuh klonmu saja tidak cukup untuk membayar kembali nyawa manusia yang telah kamu telan. Oleh karena itu, aku tidak akan membunuhmu kali ini. Setelah memasuki gunung pembantaian, aku pasti akan membunuhmu. Tubuh asli. Sombong, terlalu sombong. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang kultifator manusia yang lebih sombong dariku. Baiklah, kali ini aku akan membunuh manusia di bawah perlindunganmu terlebih dahulu dan meninggalkan patung totemu. Saat kita memasuki Slaughter Mountain, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Piton hijau itu meraung dan hendak menyerang suku gagak ilahi. Tiba-tiba gelombang. Suara gemuruh tapak kuda terdengar dari jauh. Aura pembunuh yang ganas dan debu membubung ke udara. Sebenarnya ada pasukan yang menyerang suku gagak ilahi. Sebenarnya ada orang yang datang untuk mati. Baiklah, aku akan melahap kalian semua. Piton hijau itu melepaskan gagasan untuk menyerang suku gagak ilahi. Ia melayang di udara dan menunggu tentara. Setelah dua jam, seratus ribu tentara tiba. Tentara negara Ye dan Li. Mata ular piton hijau itu dipenuhi ketakutan. Di seluruh dunia fana lembah darah, selain negara kuat bernama Kekaisaran Cemerlang, pasukan negara Ye dan Li adalah yang terkuat. Piton hijau telah mencoba menyerang negara Ye dan Li sebelumnya, tetapi pada akhirnya ia harus menyerah. Ini juga satu-satunya pengalaman kegagalannya. Orang-orang dari suku gagak ilahi di kota juga gempar. Mata semua orang dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Saat suku gagak ilahi terus berkembang, mereka memiliki kekuatan untuk pergi ke negara manusia lainnya. Tentu saja, mereka tahu tentang negara Ye dan Li yang kuat. Terlebih lagi, kedua negara ini adalah negara yang paling suka berperang. Dalam 500 tahun terakhir, mereka telah menghancurkan lebih dari seribu negara dan suku. Mereka tidak menyangka tentara kedua negara akan datang ke suku gagak ilahi saat ini. Dengan tambahan ular piton iblis yang kuat, suku gagak ilahi berada dalam bahaya. Tentara berhenti 10 mil jauhnya dari kota suku gagak ilahi. Kemudian, mereka mengeluarkan dua totem dari tentara. Sufang, itu memang kamu. Aku akhirnya menemukanmu. Suara Ye Feik Suan berasal dari totem kayu persik di negeri Ye. Li Seng juga menyampaikan perasaan ilahinya, Ye Feik Suan, kamu harus berpikir hati-hati tentang bagaimana menghadapi Sufang. Jika kamu membunuhnya sekaligus, itu akan terlalu membosankan. Jangan khawatir. Baginya, saya secara khusus datang dari domen ilahi mendalam pusat kelembah darah mendalam timur. Bagaimana saya bisa membiarkan dia mati begitu saja? Ye Feik Suan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia mentransmisikan kesadaran ilahinya kepada Sufang. Sufang, berlututlah di depanku. Aku bisa menghentikan ular piton iblis itu menyerang sukumu. Aku juga bisa menjamin bahwa kamu akan melewati gunung dan memasuki gunung pembantaian dengan lancar. Sufang menjawab, kamu seharusnya bersemangat untuk membunuhku. Mengapa kamu malah membantuku? Jika kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Slaughter Mountain, bukankah itu sayang? Saya akan membantu Anda memasuki Slaughter Mountain. Kalau begitu, aku akan punya kesempatan untuk menyiksamu. Suara akal ilahi Ye Feik Suan penuh dengan dominasi tertinggi dan dingin. Kill 11. Saya, Sufang, telah melihat banyak orang jenius yang sombong dan mendominasi seperti Anda. Mereka mencoba menginjak kepala saya, tetapi pada akhirnya, saya menginjak kepala mereka dan mereka menjadi batu loncatan bagi kebangkitan Sufang saya. Jika kamu, Ye Feik Suan, ingin menginjak kepalaku, maka kamu harus bersiap menjadi batu loncatanku. Aku sudah tahu kalau kamu orang gila. Benar saja, kamu bukan orang gila biasa. Baiklah, aku tidak ingin kamu tersingkir begitu cepat. Aku wajib membantumu sekali. Ye Feik Suan mencemoh kata-kata Sufang. Kemudian, dia mentransmisikan akal sehatnya ke ular piton hijau, Sufang adalah milikku. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Ular piton hijau itu tertawa dengan jijik, Ye Feik Suan, kamu mengandalkan identitasmu. Para pembudidaya manusia yang lemah itu takut padamu, tapi aku tidak. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menunjuk ke depanku. Aku akan menghancurkan patung totemu. Piton hijau itu meraung, menimbulkan angin iblis dan menerkam ke arah pasukan Ye dan Li. Bunuh ular piton iblis ini. Ye Feik Suan memerintahkan pasukan Ye dan Li dengan akal sehatnya. Dari pasukan Ye dan Li, masing-masing lima ribu prajurit menyerang. Mereka bukanlah tentara biasa. Para prajurit Ye terlihat seperti terbuat dari daging dan darah, namun nyatanya, mereka seperti boneka yang diukir dari kayu. Mereka tampak prajurit Li tampak seperti terbuat dari baja. Seperti prajurit Ye, meski mereka masih memiliki kehidupan, mereka semua adalah zombie tak bernyawa dengan mata tak bernyawa. Ketika Su Fang melihat pemandangan ini, matanya dingin. Ye Feik Suan dan Li Seng sangat kejam. Mereka menyaring manusia menjadi boneka dan memerintahkan mereka berkeliling. Mereka hanya menganggap kehidupan ini sebagai rumput. Siapa-siapa-siapa? Para prajurit Ye menarik busur dan menembakkan anak panah. Anak panah kayu persik menghujani ular piton hijau itu. Anak panah kayu itu jelas berlumuran racun dan mengeluarkan bau amis. Para prajurit Li melemparkan tombak logam. Ribuan tombak membentuk hutan logam yang tak terbendung. Sayap ular piton hijau menimbulkan angin iblis, menyapu panah kayu dan tombak logam. Pada saat ini, kekuatan ular piton hijau telah mencapai tingkat seorang kultifator dausen. Tidak peduli seberapa kuat serangan manusia, sulit bagi mereka untuk mendekatinya. Ular piton hijau itu membunuh 10.000 tentara. Para prajurit ini dimodifikasi oleh Ye Fei Bai dan Li Seng menggunakan teknik rahasia klan Ye dan Li. Meskipun mereka tidak sekuat para kultifator Jiuksuan, mereka memiliki vitalitas dan pertahanan yang kuat. Serangan mereka juga sangat dahsyat. Ular piton hijau bertarung dengan 10.000 tentara. Meski membunuh banyak dari mereka, ia juga terluka akibat serangan hiruk pikup tentara. Banyak sisiknya yang rontok, dan aura iblisnya juga melemah. Karena tidak punya pilihan, ular piton hijau itu harus melarikan diri dari tanah sekarang, para prajurit tidak dapat berbuat apa-apa terhadap ular piton hijau itu. Ye Fei Suan, karena kamu tidak mengizinkanku menyerang Su Fang, aku akan menghancurkan manusia itu dan menghancurkan patung totem tempat Su Fang tinggal. Piton hijau itu sangat marah. Itu langsung menyerang kota suku gagak ilahi. Ledakan. Sebuah penghalang dengan cepat mengembun di sekitar kota, melepaskan suang guang berwarna darah. Ini membentuk pertahanan yang kuat dan melindungi kota dengan ketat. Mustahil. Bagaimana manusia bisa menciptakan pesona datang dengan agresif dan menghantam pesona tersebut. Boom-boom-boom. Penghalang itu terguncang. Suang guang yang berwarna darah tiba-tiba menjadi gelap, dan seluruh kota berguncang hebat. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya di kota itu runtuh. Banyak anggota suku-suku gagak ilahi di tembok kota terguncang hingga tewas akibat dampak mengerikan dari tabrakan tersebut. Piton hijau itu bahkan lebih menyedihkan lagi. Seolah-olah ia menabrak gunung besar. Meski gunungnya terguncang, ular piton hijau itu juga terguncang karena mundurnya. Tubuhnya, yang panjangnya lebih dari seratus kaki, terjatuh dan mendarat dengan keras di tengah pasukan negara Ye dan Li, membunuh atau melukai banyak tentara. Seluruh pasukan berada dalam kekacauan. Mengaum. Ular piton hijau itu mengeluarkan raungan penuh rasa sakit dan amarah. Itu membubung ke langit dari kekacauan para prajurit. Hampir seluruh sisik di tubuhnya terlepas. Dagingnya berlumuran darah, dan terus mengalir keluar dari tubuhnya. 2856. Sufang mentransmisikan suara roh primordialnya yang penuh dengan ejekan. Saya lupa memberitahu Anda bahwa saya adalah seorang ahli susunan. Dalam 500 tahun terakhir, saya telah mengajari manusia ini beberapa formasi susunan sederhana. Meskipun kekuatannya tidak besar, mudah untuk menangani loah kecil seperti Anda dan orang-orang itu. Lalat. Manusia tercela, haf, bahkan formasi susunan tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Tunggu sampai aku menangkapmu, aku akan menggunakan api iblis untuk menyempurnakan pemikiranmu ini. Ular piton hijau itu terbang ke depan kota dan mengeluarkan hembusan aura iblis. Itu berubah menjadi pusaran angin setan. Saat ia berputar, ia melepaskan kekuatan melahap yang mengejutkan. Penghalang kota mulai bergetar. Di bawah kekuatan yang melahap, itu mulai pecah. Tentara gagak ilahi, keluarlah dan bunuh loah itu. Sufang memerintahkan dengan akal sehatnya. Sebuah lorong muncul di penghalang. Seratus manusia dari suku gagak ilahi melewati formasi susunan. Manusia ini jelas berbeda dari manusia lainnya. Tubuh mereka memancarkan aura haus darah yang samar. Mereka sebenarnya adalah sekelompok kultifator. Tentu saja, mereka bukanlah kultifator alam dewa. Mereka adalah kultifator di antara manusia. Begitu seratus penggarap suku gagak ilahi muncul, mereka segera berlari keluar dengan tidak teratur. Sekelompok semut, tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Apa kalian mencoba menakutiku dengan berlari? Ular piton hijau itu tertawa dengan jijik. Tawa itu masih bergema. Tiba-tiba, aura samar haus darah melayang di sekitar para pemuda suku gagak ilahi yang berlari dengan liar dan mengubah posisi mereka. Para pembudidaya fana ini berlari dengan liar. Mereka sebenarnya menyebabkan energi di ruang lembah darah berfluktuasi. Formasi susunan. Menggunakan manusia sebagai formasi susunan menyebabkan energi langit dan bumi berfluktuasi dan membentuk formasi susunan untuk menyerang. Yefei Xuan dan Li Seng berseru kaget dan kaget. Aura haus darah yang diaktifkan oleh para penggarap suku gagak ilahi pada awalnya masih sangat lemah. Belakangan, menjadi semakin padat. Itu berubah menjadi kabut darah yang membubung ke langit dan menyelimuti ular piton hijau itu. Ledakan. 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 Kekuatan formasi susunan itu seperti bola salju yang menggelinding. Ia dengan cepat menjadi semakin kuat karena terus menyerang ular piton hijau. Tidak mungkin. Bagaimana sekelompok manusia bisa melakukan serangan yang begitu mengejutkan. Tawa liar ular piton hijau itu berhenti tiba-tiba dan digantikan oleh keterkejutan dan kemarahan. Bagaimana goblin besar ini bisa mengetahui bahwa arai pembelah langit yang diciptakan sendiri oleh Sufang tidak hanya dapat menggabungkan kekuatan para praktisi fana, tetapi juga dapat menyebabkan energi langit dan bumi bergetar, sehingga mencapai efek Gaib, sekelompok manusia dapat menunjukkan kekuatan dahsyat yang dapat membunuh seorang praktisi dewa. Ini karena Sufang tidak ingin memperlihatkan seluruh kekuatan mereka dan tidak ingin menyanyiakan budidaya para pembudidaya suku gagak ilahi. Mereka hanya mengirimkan seratus penggarap untuk melakukan skysplitting arai skala terkecil. Di suku gagak ilahi, terdapat total 10.000 tentara gagak ilahi. Jika 10.000 tentara pasukan gagak surgawi menggunakannya pada saat yang sama, kekuatan arai pembelah langit akan meningkat 100 kali lipat, atau bahkan 10.000 kali lipat. Bahkan Daulord atau Daulord pun bisa membunuhnya, apalagi ular piton hijau ini. Di bawah pemboman terus-menerus terhadap formasi susunan, tubuh ular piton hijau terus-menerus dihancurkan, dan ki iblisnya juga ditekan hingga berada di ambang kematian. Melihat bahwa ia akan dibunuh oleh formasi susunan, ular piton hijau itu tiba-tiba membakar ki darahnya dan mengeluarkan api iblis, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi dan merobek celah pada formasi susunan tersebut. Kemudian, ular piton hijau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dari jangkauan formasi susunan. Melihat ular piton hijau itu lagi, tubuhnya telah menyusut setengahnya, dan tubuhnya dimutilasi dengan parah. Sisiknya tidak banyak tersisa, dan salah satu sayapnya hampir patah. Ia dalam kondisi terluka parah. Su Fang, ayo bertemu lagi di Slouter Mountain. Piton hijau itu berteriak dengan marah. Kemudian, ia tidak berani tinggal sesaat dan terbang dengan cara yang bengkok. Sorak-sorai meledak di kota. Ratusan lebih penggarap suku gagak ilahi juga kelelahan, dan beberapa dari mereka bahkan pingsan. Namun, mereka semua sangat bersemangat. Seratus praktisi fana mengalahkan binatang ilahi yang sangat kuat. Di mata manusia, ular piton hijau adalah binatang ilahi legendaris yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Sekarang, dengan bantuan Divine Crow Totem mereka, mereka benar-benar mengalahkan Divine Beast dan memaksanya melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Yevhe Iksuan dan Li Seng juga terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa praktisi fana yang dilatih oleh Su Fang akan sekuat itu. Dibandingkan dengan praktisi fana dari suku gagak ilahi, boneka yang mereka sempurnakan dengan teknik rahasia klan Ye dan klan Li tidak dapat dibandingkan sama sekali. 10 ribu boneka kuat tidak dapat melakukan apapun terhadap ular piton hijau, tetapi 100 manusia dari suku gagak ilahi hampir membunuh ular piton hijau tersebut. Bagaimana mereka bisa membandingkannya? Li Seng mentransmisikan roh primordialnya kepada Yevhe Iksuan. Yevhe Iksuan, jika kita dikalahkan oleh semut di mana kita akan menempatkan wajah kita. Mengapa kita tidak menghancurkan suku gagak ilahi? Itu hanya membuang-buang beberapa boneka, dan kita bisa menyempurnakannya lagi. Yevhe Iksuan berpikir sejenak dan akhirnya membuat keputusan, baiklah, mari kita tunjukkan beberapa warna pada semut itu, agar dia tidak sombong di depan kita. Tapi, aku ingin membunuhnya secara pribadi di Slaughter Mountain, jadi aku bisa jangan hancurkan patung totem itu. Li Seng tersenyum dan berkata, tentu saja, jika anak itu tersingkir sekarang, bagaimana dia bisa bermain di Slaughter Mountain. Dia mentransmisikan roh primordialnya, dan seratus ribu boneka dari klan Ye dan Li siap menyerang kota. Setelah mengusir seekor loah kecil, kelompok lalat ini datang lagi. Ayo hancurkan mereka semua bersama dengan patung totemnya. Su Fang mentransmisikan roh primordialnya kepada leluhur lama suku gagak ilahi. Seribu tentara suku gagak ilahi dengan cepat keluar kota dan menggantikan seratus orang dari sebelumnya. Kemudian, sepuluh ribu praktisi lainnya bergegas keluar kota. Pertarungan hebat antar manusia akan segera dimulai. Tiba-tiba gelombang. Awan gelap bergulung. Sebenarnya ular piton hijau itu yang telah kembali. Su Fang terkejut. Mungkinkah ular piton hijau itu tidak takut mati? Ye Feixuan dan Li Seng juga terkejut. Siapa yang menyangka ular piton hijau itu akan langsung terbang di atas kota, mengabaikan para prajurit suku gagak ilahi serta klan Ye dan Li. Setelah beberapa saat, gemuruh. Tiba-tiba, getaran yang menggelegar datang dari tanah. Kota-kota dan gunung-gunung di tanah juga berguncang. Melihat dari jauh, garis darah terlihat memanjang dari langit dan tanah. Tampaknya bergerak sangat lambat, namun sebenarnya bergerak sangat cepat. Pada awalnya, itu hanya garis darah, tapi dengan cepat berubah menjadi gelombang darah yang mengejutkan, menutupi langit dan tanah. Monster darah, ras asing. Apa yang terjadi? Su Fang merasakan bahwa gelombang darah sebenarnya terbentuk dari ahli ras seno dan monster darah yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat besar dan kuat hingga menutupi langit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalami keterkejutan yang hebat. Semua peserta, dengarkan. Suara dingin dan bermartabat tiba-tiba terdengar dari langit, menyebar ke seluruh lembah darah. Itu adalah ahli Jiuksuan yang memimpin final lembah darah Jiuksuan. Gelombang darah yang dibentuk oleh klan alien dan monster darah akan menyapu seluruh dunia fana. Tugas Anda selanjutnya adalah bertahan dari gelombang darah dan menemukan token pendakian gunung. Saat saya mengumumkan akhirnya, Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki gunung pembantaian. Jika kamu tidak bisa mendapatkan token pendakian gunung, kamu gagal. Jika Blutideh dihancurkan oleh monster darah dan ahli Raseno, kamu gagal. Suara ahli Jiuksuan bergema di lembah darah. Hanya peserta yang bisa mendengarnya, dan mereka semua kaget dan kaget. Pada awalnya para peserta mengira bahwa menemukan token pendakian gunung akan menjadi tugas yang sangat mudah, namun ternyata tidak sesederhana yang mereka kira. Sekarang, gelombang darah tiba-tiba muncul, yang menggandakan kesulitan tugas tersebut. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan kaget? Kill 11. Jika final tidak diadakan oleh petinggi alam dewa Jiuksuan, para peserta akan mengutuk keras-keras. Ayo kembali ke Ye dan Li. Ye Feiksuan dan Li Seng tidak punya waktu untuk menyerang suku gagak ilahi. Mereka melarikan diri bersama tentara kedua negara. Sufang juga buru-buru memerintahkan para praktisi suku gagak ilahi untuk segera kembali ke kota dan mengaktifkan pertahanan kota secara maksimal. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, monster darah dan makhluk non-manusia yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dari langit dan di tanah seperti air pasang. Para prajurit Ye dan Li tidak pergi jauh sebelum gelombang darah menyusul mereka. Seribu tentara lindungi totem dan pergi. Sisanya, tetap di sini dan hentikan gelombang darah. Ye Feiksuan dan Li Seng segera mengambil keputusan. Mereka memerintahkan seribu tentara elit untuk melindungi totem dan pergi. Prajurit lainnya tetap tinggal untuk mengulur waktu bagi mereka. Ledakan, 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 gelombang darah menghantam pasukan boneka dan hampir 10 ribu boneka tertelan. Prajurit lainnya membentuk formasi dan memblokir gelombang darah, menggunakan hidup mereka sendiri untuk memberi waktu bagi Ye Feiksuan dan Li Seng untuk melarikan diri. Gelombang darah juga menghantam kota suku gagak ilahi. Rasanya seluruh kota akan dijungkir balikan bersama dengan penghalangnya. Penghalang itu hancur lapis demi lapis, tapi masih berhasil bertahan melawan gelombang pertama gelombang darah. Krisis belum berakhir. Semakin banyak gelombang darah yang dibentuk oleh monster darah dan pakar ras seno menyapu dan dengan ganas menyerang penghalang kota. Tidak peduli seberapa kuat penghalang itu, itu tidak bisa menghentikan serangan yang begitu mengejutkan. Su Fang tidak punya pilihan selain memerintahkan suku gagak ilahi keluar kota untuk berperang dan mengurangi tekanan pada penghalang kota. Sekelompok pembudidaya suku gagak ilahi keluar dari barisan dan mulai bertarung dengan monster darah dan ahli ras seno di luar kota. Kali ini, Su Fang tidak menggunakan pasukan gagak ilahi. Pasukan gagak ilahi adalah kartu truf terakhir dari suku gagak ilahi. Tidak ada yang tahu berapa lama blut tidak akan bertahan, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat para ahli blut monster dan ras seno. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menggunakan pasukan gagak ilahi kecuali saat-saat terakhir. Meskipun mereka tidak memiliki pasukan gagak ilahi, kekuatan tempur suku gagak ilahi yang kuat sudah cukup untuk menyelesaikan krisis sementara. Meskipun ada banyak ahli monster darah dan ras seno, mereka masih berada pada level yang sama dengan manusia. Para penggarap suku gagak ilahi semuanya adalah manusia biasa, namun mereka jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Senjata mereka bukanlah senjata biasa yang digunakan manusia. Itu adalah harta karun yang telah dimurnikan oleh pandai besi dan ahli susunan. Mereka tidak ada bandingannya di dunia fana. Setelah pertempuran berdarah, gelombang darah yang menyerang suku gagak ilahi akhirnya dikalahkan oleh para penggarap. 2857 Suku gagak ilahi dan pasukan Ye dan Li bukanlah satu-satunya yang diserang oleh monster darah dan ras asing. Seluruh dunia fana di lembah darah juga terkena dampaknya. Pada tahap awal wabah, sepertiga negara dan suku tertelan gelombang darah. Negara dan suku lain juga mengalami kerugian besar. Kota tanpa dao. Daftar dewa terpilih di udara tidak lagi menampilkan peringkat para kontestan. Sebaliknya, itu menampilkan pemandangan yang saat ini terjadi di dunia fana di seluruh ruang lembah darah di depan semua orang dengan kejelasan yang tak tertandingi. Kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan pecahnya gelombang darah. Mereka bahkan berpikir bahwa metode seleksi dewa terpilih Jiuksuan adalah permainan anak-anak. Di mata para penggarap alam ilahi Jiuksuan Timur, manusia yang lahir di lembah darah lebih buruk daripada semut. Mereka tidak peduli jika mereka mati. Dengan manusia fana ini, apa yang mungkin bisa mereka uji? Saat gelombang darah terus meletus, kota dan suku umat manusia dijarah oleh ras asing dan monster darah. Kemana pun mereka pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Manusia yang tak terhitung jumlahnya dimangsa oleh monster darah. Beberapa ditangkap oleh ras asing sebagai budak. Beberapa wanita digunakan sebagai mainan. Adegan kejam itu mengejutkan semua orang. Di saat yang sama, mereka merasakan hal yang sama. Jika ras asing menyerbu dunia manusia, apa bedanya nasib mereka dengan manusia di lembah darah? Dalam gelombang darah, manusia di lembah darah semuanya adalah semut. Dalam bencana yang dibawa oleh ras asing, bagaimana mungkin manusia di alam ilahi Jiuksuan tidak sama? Banyak ahli dan penggarap alam ilahi Jiuksuan Timur akhirnya memahami mengapa para ahli Jiuksuan merancang tes ini di final lembah darah. Ini adalah gambaran dari invasi dunia manusia ras asing. Ras asing telah menaklukkan alam iblis dan cepat atau lambat akan menyerang dunia manusia. Para petinggi di alam ilahi Jiuksuan menggunakan gelombang darah di lembah darah untuk melihat invasi ras asing di masa depan. Ini adalah peringatan bagi semua orang. Tentu saja ini bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah memilih orang-orang jenius sejati. Melalui gelombang darah, mereka bisa menguji kemampuan para peserta. Waktu berlalu. Gelombang darah sudah meredah, tapi bukan berarti sudah berakhir. Negara dan suku Fana masih diserang oleh monster darah dan ras lainnya. Orang-orang sekarat setiap detiknya, dan sesekali suatu negara atau suku akan hancur. Ada juga kontestan yang tersingkir karena patung totemnya hancur. Suku yang paling sedikit menderita kerugian tidak diragukan lagi adalah suku gagak ilahi. Sejak pecahnya gelombang darah hingga sekarang, seluruh suku gagak ilahi memiliki kurang dari seribu korban jiwa. Jumlah ini praktis dapat diabaikan untuk sebuah suku besar yang berpenduduk lebih dari satu juta orang. Siapa totem dari suku gagak ilahi? Dia sebenarnya sangat kuat untuk mampu mengembangkan suku gagak ilahi dari suku kecil yang terdiri dari seribu orang menjadi negara yang begitu kuat hanya dalam 500 tahun. Untuk dapat mengembangkan peradaban budidaya di dunia Fana dalam waktu 500 tahun, orang ini tidak hanya memiliki kemampuan luar biasa, tetapi juga kebijaksanaan yang luar biasa. Kali ini, final lembah darah belum dimulai secara resmi, tapi orang ini telah bangkit seperti terik matahari. Luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan jika orang ini dikalahkan di final lembah darah, dia pasti akan menjadi sosok tak tertandingi seperti tuan di masa depan. Tokoh besar dari domen ilahi mendalam timur, serta para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, sedang mendiskusikan Totem Suku Gagak Ilahi. Karena mereka hanya dapat melihat gambar melalui daftar ilahi pilihan surgawi, mereka tidak dapat mendengar suara dan tidak dapat merasakan kesadaran Suku Gagak Ilahi. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Totem Suku Gagak Ilahi adalah Sufang. Namun, di dunia Fana Lembah Darah, Sufang bukanlah satu-satunya yang memiliki performa paling menarik perhatian. Ye Feixuan dan Li Seng dari alam mendalam tengah telah melarikan diri kembali ke negara Ye dan Li selama gelombang darah, dan kedua negara juga telah menunjukkan kekuatan besar di kemudian hari. Pada saat yang sama, mereka memurnikan manusia menjadi boneka. Metode yang begitu kejam dan kejam membuat orang-orang di luar lembah darah gemetar ketakutan. Yang paling menarik perhatian adalah Brilliant Empire. Kiel 11. Pendahulu Brilliant Empire awalnya adalah Suku Kecil. Setelah 500 tahun berkembang, ia telah menjadi kekuatan terkuat di dunia Fana. Meskipun Brilliant Empire telah menderita kerugian besar dalam Blu Tide kali ini, mereka telah menjadi kekuatan utama mutlak dalam melawan Blu Tide. Itu juga karena Kerajaan Cemerlang yang telah menarik sebagian besar ras dan iblis darah lainnya, sehingga dunia Fana belum sepenuhnya hancur pada putaran pertama gelombang darah. Berbeda dengan negara Ye dan Li, Kerajaan Cemerlang tidak hanya mengandalkan kekuatannya untuk menaklukkan. Sebaliknya, ia mengandalkan manuver dan manuver, menyatukan negara dan suku lain, dan mengintegrasikan kekuatan Fana untuk membentuk kerajaan yang begitu kuat. Terlihat bahwa Totem yang menguasai Brilliant Empire memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa. Kultifator itu pasti akan menjadi Tuan yang tiada tarannya di masa depan. Faktanya, semua orang telah menduga bahwa Totem yang mengendalikan Kerajaan Cemerlang adalah Kerajaan Cemerlang Dongsuan. Seperti yang diharapkan dari para jenius terbaik di pavilion mendalam timur, mereka masih bisa bersinar terang di dunia Fana. Hanya pavilion surga mendalam timur yang dapat membina orang sekuat itu. Kemana Sufang pergi? Chen dan Gu Tianqi. Bakat budidaya para jenius ini memang luar biasa, namun dalam aspek lain, mereka jauh kalah dengan Kerajaan Cemerlang Dongsuan. 100 Tahun Berlalu Gelombang Darah di dunia Fana masih berlangsung, berlangsung lama. Meskipun suku gagak ilahi telah berhasil menangkis serangan ras lain dan monster darah berkali-kali, mereka secara bertahap kelelahan dan cepat atau lambat akan ditelan oleh gelombang darah. Pada hari ini, sebuah tim utusan dari Brilliant Empire datang ke Divine Crow 3B, membawa dekret Totem Brilliant Empire, semua negara dan suku harus segera bermigrasi ke Brilliant Empire dan menyatukan semua kekuatan untuk melawan gelombang darah. Totem Kerajaan Cemerlang juga menjanjikan bahwa Totem apapun yang bersatu dengan Kerajaan Cemerlang akan menerima token pendakian gunung. Kerajaan Cemerlang, itu seharusnya menjadi kekuatan yang didirikan Kerajaan Cemerlang Dongsuan di dunia Fana. Setelah Sufang menerima dekret Kerajaan Cemerlang, dia memutuskan untuk membiarkan suku gagak ilahi bermigrasi ke Kerajaan Cemerlang setelah beberapa pertimbangan. Sufang berspekulasi bahwa gelombang darah ini adalah ujian terberat bagi semua kontestan. Itu pasti akan menjadi semakin intens, dan suku gagak ilahi tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Satu-satunya cara adalah menyatukan semua kekuatan Fana. Meskipun kekuatan suku gagak ilahi kuat, mereka tidak memiliki kekuatan besar seperti Kerajaan Cemerlang. Mereka hanya bisa mengandalkan Brilliant Empire. Ambisi Kerajaan Cemerlang Dongsuan tidaklah kecil. Begitu dia menyatukan semua kekuatan Fana, penyelesaian misinya tidak akan ada bandingannya. Token pendakian gunung pasti akan memiliki kualitas tertinggi. Tentu saja, Sufang memahami dengan jelas tujuan Dongsuan. Itu bukan untuk melindungi seluruh dunia Fana, tapi untuk keuntungannya sendiri. Namun, untuk membantu suku gagak ilahi selamat dari bencana, Sufang tidak punya pilihan selain bersatu. Oleh karena itu, suku gagak ilahi meninggalkan kota dan mulai bermigrasi ke Kerajaan Cemerlang. Suku gagak ilahi berada jauh dari Kerajaan Cemerlang. Selain itu, suku gagak ilahi sedang bermigrasi kali ini. Yang tua, lemah, sakit, dan cacat di suku itu semuanya berkumpul, jadi kecepatan kemajuan mereka sangat lambat. Selain itu, mereka terus-menerus diserang oleh suku lain dan monster darah di sepanjang jalan, menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Sekitar 200 tahun. Selain beberapa penggarap di suku gagak ilahi, anggota suku tersebut telah digantikan selama beberapa generasi. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah Totem Suku Gagak Ilahi. Semua anggota suku memiliki keyakinan yang kuat di dalam hati mereka. suku gagak ilahi tidak akan binasa. Setelah 200 tahun dibaptis, populasi suku gagak ilahi telah menurun tajam lebih dari setengahnya, hanya menyisakan sekitar 500 ribu orang. Namun, kekuatan keseluruhan suku gagak ilahi tidak berkurang melainkan meningkat. Peradaban budidaya yang diciptakan Su Fang telah mengakar di suku gagak ilahi dan terus berkembang. Sistem budidaya terus disempurnakan. Keterampilan budidaya tambahan seperti alkimia, penempaan artefak, dan formasi meningkat dari hari ke hari. Jumlah petani dan praktisi melebihi setengah populasi suku tersebut. Setelah perjalanan panjang, suku gagak ilahi akhirnya tiba di Kerajaan Cemerlang. Kerajaan Cemerlang saat ini telah mengumpulkan hampir semua negara dan suku di dunia fana. Jumlah korban jiwa melebihi 1 miliar. Dong Xuan Hui Huang secara alami telah menjadi penguasa tertinggi di seluruh dunia fana lembah darah. Bahkan Ye Fei Xuan, Li Seng, Tiruan Pemuda Yao, Green Piton, Ling Xingchen, Gu Tianqi, dan yang lainnya harus mengagumi Dong Xuan Hui Huang. Dong Xuan Hui Huang sangat murah hati dan tidak menindas suku orang-orang ini. Faktanya, Dong Xuan Hui Huang punya kekhawatirannya sendiri. Dong Xuan Hui Huang adalah seorang jenius dari pavilion surga. Tidak mungkin baginya untuk melenyapkan semua kultifator suan timur lainnya seperti Ye Fei Xuan, Li Seng, dan Pemuda Yao. Para petinggi pavilion surga tidak akan pernah mengizinkannya melakukan hal itu. Selain itu, bahkan jika dia menghancurkan berhala totem peserta lain, mereka hanya akan kehilangan sedikit kesadaran mereka. Bukan itu yang diinginkan Dong Xuan Hui Huang. Apa yang dia inginkan adalah menghancurkan Su Fang dengan kekuatan sejatinya dan menyapu bersih para jenius lainnya, sepenuhnya menghilangkan rasa malu dari kompetisi elit. Oleh karena itu, Dong Xuan Hui Huang memutuskan untuk bermurah hati sekali dan meminjam kekuatan orang lain untuk melawan gelombang darah. Dengan cara ini, semua pujian akan menjadi milik Dong Xuan Hui Huang dan dia secara alami akan dihargai oleh petinggi Dong Xuan. Ketika seribu tahun berlalu, penampilan Dong Xuan Hui Huang akan menjadi yang paling mempesona. Dia tidak hanya akan mendapatkan reputasi yang bagus, kualitas medali pendakian gunungnya juga akan menjadi yang tertinggi. Dia akan mendapat keuntungan besar ketika memasuki Slaughter Mountain. Suku gagak ilahi mendirikan kemah di luar kota besar kerajaan Cemerlang. Seutas kesadaran ditransmisikan, Su Fang. Itu adalah Dong Xuan Hui Huang. Su Fang, kamu tidak menyangka berada di bawah naunganku dalam kompetisi pilihan Dewa Jiuxuan, kan? Kamu harus mengandalkanku untuk bertahan hidup. Dong Xuan Hui Huang sangat bangga karena dia akhirnya berhasil menekan Su Fang. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Su Fang menjawab dengan acuh-ta'acuh, apa yang ingin kamu katakan? Selama kamu bekerja sama denganku, aku tidak akan menggunakan kekuatanku untuk menekanmu dan membiarkanmu memasuki Slaughter Mountain dengan sukses. Tunggu aku di Slaughter Mountain, aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan. Dong Xuan Hui Huang mencibir dengan dominan. Kemudian, kesadarannya menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Seratus tahun lagi berlalu. Batas waktu seribu tahun sudah dekat. Tepat ketika para peserta mengira mereka telah melewati waktu dengan damai, gelombang darah kembali meletus, skalanya bahkan lebih mengejutkan daripada yang pertama kali. Ras asing dan monster darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju kekaisaran agung dari segala arah seperti gelombang pasang. 2858. Semua manusia gemetar dan jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya ketika mereka melihat gelombang darah melanda mereka dari segala arah. Bahkan patung totem dari berbagai negara dan suku pun bergetar. Di kota Daoles, pemandangan yang mereka lihat melalui daftar pilihan surgawi mengejutkan semua orang, membuat mereka merasa seolah-olah berada di tengah-tengahnya. Dalam menghadapi bencana yang begitu mengerikan, para kontestan hanya bisa mengendalikan manusia dengan pikiran mereka, tidak mampu menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana manusia bisa menolak? Final Blood Valley benar-benar terlalu sulit. Ujiannya sudah sangat mencengangkan sebelum memasuki Slaughter Mountain. Berapa banyak orang yang bisa memasuki final resmi? Semua orang kaget dan berteriak ketakutan. Semuanya, tetap di posisimu dan bertarung sampai mati. Setelah batas waktu seribu tahun habis, tidak perlu khawatir tentang gelombang darah. Suara gemilang dongshuan ditransmisikan ke semua totem. Baru pada saat itulah para kontestan berhasil menyatukan diri dan mengeluarkan perintah kepada negara dan suku mereka untuk mempertahankan garis pertahanan kerajaan agung dengan nyawa mereka. Ujian sebenarnya akhirnya tiba. Pikiran Sufang bersemayam di patung gagak dewa, menyaksikan gelombang darah mengalir dengan tatapan serius. Untuk menghadapi gelombang darah, Glorious Empire telah membangun garis pertahanan yang panjang. Setiap negara dan suku mempertahankan satu bagian, dan suku gagak dewa diatur berada pada posisi paling berbahaya karena kekuatan tempurnya paling kuat. Mereka telah menunggu dalam ketakutan selama tiga bulan. Gelombang darah, yang terdiri dari makhluk non-manusia dan monster darah yang tak terhitung jumlahnya, melonjak menuju garis pertahanan seperti banjir sungguhan. Ledakan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya menerkam garis pertahanan seperti ombak Sebagian besar ras asing terlihat tidak jauh berbeda dengan manusia, namun mereka memancarkan aura jahat yang menyatu dengan aura lembah darah. Kekuatan mereka sepuluh kali lebih kuat dari manusia. Yang lebih menakutkan lagi adalah monster darah itu tidak hanya ganas dan menakutkan, tapi juga sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun kekuatan mereka terbatas pada ketinggian dunia fana, mereka jauh lebih kuat daripada manusia dan ras asing. Mereka juga bisa melahap kehidupan untuk menjadi lebih kuat. Saat ini, ras asing dan monster darah berjumlah triliunan. Tidak mungkin ada begitu banyak orang di lembah darah di masa lalu. Jelas sekali, penyelenggara Jiuksuans Heavenly Chosen sengaja mengembangkannya selama bertahun-tahun untuk menguji para kontestan. Pada saat ini, didorong oleh keinginan lembah darah, ras asing dan monster darah ini telah benar-benar menjadi gila. Mereka tidak akan berhenti sampai umat manusia dimusnahkan sepenuhnya. Pertempuran berdarah dan putus asa terjadi di garis pertahanan yang panjang. Di kota Daoles, seluruh situasi pertempuran dapat dilihat sekilas dari daftar dewa terpilih. Kekuatan keseluruhan kerajaan Cemerlang tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Alasan utamanya adalah mereka memiliki jumlah orang yang banyak, terlatih dengan baik, dan memiliki perlengkapan yang jauh lebih baik daripada tentara sekutu lainnya. Dengan demikian, kekuatan bertarung yang mereka tunjukkan adalah yang terkuat. Sebagian besar garis pertahanan umat manusia didukung oleh Brilliant Empire. Dari segi kekuatan individu, tidak ada keraguan bahwa ular piton hijau lebih kuat. Terakhir kali dia terluka parah di suku Gagak Ilahi, setelah bertahun-tahun penyembuhan, ular piton hijau itu telah lama pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, dengan mengandalkan kekuatannya yang kuat, ia menunjukkan kekuatannya dalam gelombang darah, menyapu ke segala arah, tampak sangat menakjubkan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh negara Ye dan negara Li juga sangat mengejutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tentara boneka yang diproduksi kedua negara mencapai 1 juta. Kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan, dan mereka sangat menarik perhatian dalam pertempuran di garis pertahanan. Dibandingkan dengan negeri Ye dan negeri Li, penampilan suku Gagak Ilahi saat ini tidaklah buruk, namun tidak terlalu mempesona. Jelas sekali bahwa mereka sedang menghemat kekuatan mereka. Dong Xuan sungguh mulia, kamu memang jenius dari tiange, bakat dari wilayah Ilahi Dong Xuan. Jika wilayah Ilahi Dong Xuan benar-benar diserang oleh suku-suku asing, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan seorang jenius yang tiada taranya seperti kejayaan Dong Xuan. Meskipun Ye Fei Xuan dan Li Seng luar biasa, metode mereka terlalu kejam. Mereka jauh lebih rendah daripada kejayaan Dong Xuan. Pembangkit tenaga listrik Dong Xuan memuji kejayaan Dong Xuan. Banyak kultifator di kota Daoles juga memuji kecemerlangan Dong Xuan. Saya pikir Su Fang akan bisa bersinar terang. Saya tidak menyangka dia akan menghemat kekuatannya. Dia sangat egois, dia tidak akan bisa mencapai sesuatu yang hebat. Manusia takut dibandingkan, barang takut dibandingkan. Dulu saya mengira Su Fang adalah karakter yang kuat. Saya tidak menyangka dia masih menyimpan kekuatannya di saat kritis. Sepertinya apa yang disebut pengorbanan Su Fang untuk menghentikan invasi suku asing dan menyelamatkan umat manusia Dong Xuan mungkin palsu. Penatua tertinggi Chun Qiu dan Penatua Agung Zhang Sun mengambil kesempatan ini untuk meremehkan Su Fang. Bahkan para penggarap di wilayah Tandus yang terlantar, yang dulu menganggap Su Fang sebagai penyelamat mereka, agak kritis terhadap tindakan Su Fang. Perang berlanjut. Setiap saat, ada orang yang sekarat. Patung totem beberapa suku bahkan dimusnahkan. Di depan garis pertahanan, mayat menumpuk seperti gunung. Ada yang milik manusia, ada yang milik suku asing. Perang tersebut berlangsung selama tiga tahun. Setelah membayar mahal, manusia akhirnya berhasil menghalau gelombang pertama gelombang darah. Siapa yang tahu? Tanpa memberi kesempatan kepada manusia untuk beristirahat, gelombang serangan kedua datang. Kali ini, Brilliant Empire mengeluarkan kartu as mereka. Ribuan meriam ilahi diaktifkan, melepaskan energi yang menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti alien dan monster darah. Kekuatan yang menghancurkan bumi mungkin meletus, dengan mudah menangkis gelombang serangan kedua. Namun, meriam ilahi juga memiliki kelemahan fatal. Mereka membutuhkan biji darah jahat sebagai energi. Di lembah darah, biji darah jahat adalah harta yang sangat langka. Bahkan dengan pengaruh kerajaan agung, mereka hanya mengumpulkan sekitar 10 ribu biji setelah bertahun-tahun. Ini juga berarti bahwa meriam ilahi hanya dapat ditembakkan 10 kali sebelum menjadi tidak berguna sama sekali. Di bawah gelombang serangan dari suku asing dan monster darah, meriam ilahi akhirnya kehabisan energi dan menjadi tidak berguna sama sekali. Namun, serangan gelombang darah juga jelas melemah. Selama manusia mengatupkan giginya dan bertahan selama beberapa putaran lagi, mereka akan mampu menyelesaikan krisis gelombang darah sepenuhnya. Setelah gelombang serangan lainnya berhasil dihalau, suku asing dan monster darah yang sudah lama tidak menyerang dimulai lagi. Garis pertahanan manusia dipenuhi dengan sorakan. Kesadaran Sufang bersemayam di patung totem di Fine Crow. Tatapan dinginnya keluar dari patung, memandang kekejauhan dengan ekspresi serius. Penyelenggara seleksi surga Jiuksuan pasti tidak akan membiarkan para peserta berakhir begitu saja. Serangan terakhir akan segera tiba. Sufang membuat suku di Fine Crow meningkatkan kewaspadaan mereka dan bersiap untuk pertempuran lainnya. Memang benar, seperti prediksi Sufang, setelah tiga hari hening, gelombang darah yang dibentuk oleh suku asing dan monster darah sekali lagi melanda. Namun, yang mengejutkan Sufang, jumlah suku asing dan monster darah kali ini jelas tidak sebanyak sebelumnya. Mereka berhenti pada jarak 30 Li dari garis pertahanan kerajaan agung. Semua manusia bingung. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandangi suku asing dan monster darah. Tiba-tiba, engah, engah. Monster darah tiba-tiba menyerang suku asing dan melahap mereka dengan gila-gilaan. Anehnya, suku asing tidak melawan dan membiarkan monster darah melahap mereka. Segera, ratusan juta suku asing dimangsa oleh monster darah. Saling membunuh. Mereka tidak menyangka monster darah dan suku asing akan saling membunuh. Segalanya belum berakhir. Setelah monster darah melahap semua suku asing, mereka mulai saling melahap lagi. Setelah setiap melahap, aura monster darah akan menjadi lebih agung. Jumlah monster darah berkurang dengan cepat hingga hanya tersisa satu monster darah. Monster darah itu sangat aneh. Tingginya ratusan meter, tapi tidak memiliki kepala. Sebaliknya, ia memiliki empat lengan. Tubuhnya sepertinya terbuat dari darah segar dan ditutupi dengan tanda pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dan 81 gambar bintang pembunuh. Pusar monster darah itu tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi mulut. Ia mengeluarkan suara penuh dengan niat membunuh, bunuh. Gelombang niat membunuh melesat ke langit, menyelimuti seluruh dunia fana dalam auranya. Monster darah tanpa kepala ini 10 ribu kali lebih kuat dari monster darah sebelumnya. Auranya telah melampaui batas kemampuan manusia. Itu bahkan telah melampaui ranah Dao Zen dan Daolord. Itu telah mencapai tingkat Daolord. Di dunia fana, ahli Dao Zen Realem hampir tak terkalahkan. Sekarang, monster darah ini telah mencapai level Daolord. Siapa yang bisa menolaknya? Membunuh. Banyak kontestan yang tinggal di patung totem secara alami mengetahui nama monster darah tanpa kepala ini. Bunuh. Para kontestan benar-benar putus asa. Dong Xuan Dao Zu telah membunuh seorang ahli suku asing dan menyaring mayatnya menjadi lembah darah. Nama ahli suku asing itu adalah Kill. Nama monster darah tanpa kepala ini juga adalah pembantaian, yang hanya berarti satu hal. Monster darah tanpa kepala ini adalah inkarnasi dari keinginan Slaughter, yang melahap aura kehidupan ras alien dan aura darah jahat dari lembah darah. Kill 11. Jika para kontestan ini masih memiliki kekuatan, mereka tidak akan takut dengan monster darah tanpa kepala ini. Namun, kesadaran para kontestan bersemayam di dalam patung totem. Selain pemuda klan iblis yang telah menggunakan teknik terlarang klan iblis untuk membuat klon dengan melahap aura kehidupan, kontestan lain tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bukan hanya manusia, tapi semua kontestan pun putus asa. Kenapa ini belum berakhir? Setiap kontestan menantikan akhir sehingga mereka dapat meninggalkan dunia fana secepat mungkin. Membunuh. Monster darah tanpa kepala itu berteriak dingin dari pusarnya dan melangkah menuju garis pertahanan. Ledakan. Monster darah tanpa kepala itu melambaikan keempat tangannya dan mengirimkan empat cetakan telapak tangan berdarah besar yang jatuh di garis pertahanan. Garis pertahanan, yang sangat kuat bagi manusia, kini rapuh seperti tahu. Itu runtuh dengan suara keras. Ada banyak sekali korban jiwa. Patung totem keempat kontestan juga langsung dihancurkan. Banyak manusia yang gemetar ketakutan. Banyak dari mereka yang sangat ketakutan hingga berlutut di tanah. Beberapa yang tidak cukup kuat merasa takut setengah mati. Totem Kerajaan Cemerlang telah lolos. Seseorang berteriak keras, membangunkan semua orang dari keterkejutan dan ketakutannya. Seperti yang diharapkan, patung totem Kerajaan Cemerlang dengan cepat mundur ke belakang garis pertahanan di bawah perlindungan seratus ribu tentara elit. Kerajaan Cemerlang Dongsuan telah melarikan diri. Apa yang masih kita lakukan di sini? Apakah kita akan dikuburkan bersama manusia fana ini? Ayo pergi. Kita sudah mendapatkan token gunung kita. Selama kita bisa menundanya hingga batas waktu seribu tahun, kita akan menyelesaikan misi kita. Bagaimana kita bisa tetap di sini dan mati bersama semut-semut ini? Kaburnya Dongsuan dari Brilliant Empire membuat kontestan lain mengikutinya. Mereka memilih elit dari negara dan sukunya untuk melindungi patung totem dan melarikan diri dengan cepat. Manusia yang sudah berada dalam keadaan panik ini benar-benar putus asa. 2859 Mundur Sufang memandang kepala suku Senya yang berambut putih dan terdiam. Mengingat situasi saat ini, mundur dari Brilliant Empire adalah pilihan terbaik. Suku Senya masih memiliki 10.000 tentara Senya yang belum mereka mobilisasi. Dengan kekuatan keseluruhan suku Senya, melindungi Sufang dan menunda hingga akhir pertempuran adalah tugas yang mudah. Ledakan 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 Monster darah tanpa kepala terus menyerang garis pertahanan Brilliant Empire. Garis pertahanan terus runtuh. Menghadapi monster yang sebanding dengan Daumaster, manusia ini tidak berbeda dengan semut. Tak terhitung banyaknya orang yang tewas dalam serangan tersebut. Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Totem telah meninggalkan kita. Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. Tuan Totem, mengapa kamu meninggalkan kami? Semua manusia jatuh ke dalam keputus asaan yang tak berkesudahan. Beberapa melarikan diri ke segala arah. Beberapa menyerah begitu saja dan menangis putus asa. Seluruh kerajaan cemerlang seperti akhir dunia. Meski suku Senya tidak putus asa seperti suku lainnya, mereka tetap ketakutan dan panik. Sufang memandang kepala suku Senya dan bertanya dengan acu-ta'acu, jika saya pergi, moral suku Senya pasti akan runtuh. Pada akhirnya, seluruh suku akan dimusnahkan. Apakah Anda masih mencoba membujuk saya untuk pergi? Yang mulia. Kepala suku Senya berlutut dan bersujud. Suku Senya kami awalnya adalah suku kecil dengan jumlah penduduk kurang dari seribu. Di bawah perlindungan Lord Totem, suku Senya menjadi suku terkemuka dan bahkan melampaui sebagian besar negara. Suku Senya bisa begitu mulia. Bahkan jika seluruh suku dimusnahkan, kami tidak akan menyesal. Terlebih lagi, pemusnahan terakhir adalah nasib suku Senya dan semua negara serta suku. Kami hanyalah semut dan debu. Jika Tuhan ingin kita dimusnahkan, bagaimana mungkin kita tidak dimusnahkan? Kata kepala suku Senya dengan tenang. Dia tahu bahwa hari ini akan tiba. Manusia di dunia Fana mengetahui nasib mereka, tetapi mereka tidak berdaya untuk mengubahnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menerimanya secara diam-diam. Sufang memandang kepala suku Senya yang berambut putih. Ini sudah menjadi kepala ketiga suku Senya. Sufang memperhatikannya tumbuh dari bayi menjadi orang tua yang sekarat. Suku Senya seperti bayi yang dirawat dan diasuh dengan cermat oleh Sufang. Bagi kultifator lainnya, perjalanan ke dunia Fana ini adalah sebuah kompetisi atau bahkan permainan. Manusia Fana itu hanyalah bidak catur dan semut. Namun, bagi Sufang, itu sangat berbeda. Pada saat ini, Sufang tidak dapat meninggalkan suku gagak ilahi dan melarikan diri sendirian. Kehendak Sufang menyelimuti semua orang di suku gagak ilahi. Tentara gagak ilahi. Patriark Senya bersujud kepada Sufang, Selamat tinggal, Tuan Totem. Orang-orang dari suku gagak ilahi juga memahami dan berlutut di depan Sufang. Sedikit yang mereka ketahui. Tentara gagak yang saleh, keluar dari garis pertahanan dan bunuh monster darah. Keputusan Sufang membuat semua orang di suku gagak ilahi terkejut dan tercengang. Pemimpin dari kepala keluarga Senya tergagap, Tuhanku, Anda. Jika kamu di sini, maka aku di sini. Sufang berkata dengan santai, tetapi ada kesan mendominasi di dirinya. Kami di sini, Tuan Totem ada di sini. Kata Tetua Klan Senya dengan suara gemetar dan air mata berlinang. Kami di sini, Tuan Totem ada di sini. Ini adalah totem dari suku gagak ilahi kami. Orang-orang dari suku gagak ilahi berteriak serempak, suara mereka bergema menembus awan. Pada saat ini, garis pertahanan Kekaisaran Agung telah runtuh sepenuhnya. Banyak manusia yang berlarian seperti sarang semut, benar-benar dalam keadaan panik. Suara suku gagak ilahi bergema ke segala arah. Orang-orang yang panik melihat ke arah suku gagak ilahi. Suosh, suosh, suosh. Sepuluh ribu tentara pasukan gagak ilahi melompat turun dari garis pertahanan dan langsung menuju monster darah tanpa kepala. Angkat aku, aku ingin melihat pasukan gagak ilahi membunuh monster darah dengan mataku sendiri. Sufang mengirim pesan kepada orang-orang dari suku gagak ilahi. Ribuan orang dari suku gagak ilahi dengan cepat membangun menara manusia yang tingginya lebih dari seribu kaki dan mengangkat totem gagak ilahi tinggi-tinggi. Itu adalah totem dari suku gagak ilahi. Totem suku gagak ilahi tidak meninggalkan rakyatnya. Manusia yang panik menjadi tenang dan melihat ke arah Divine Crow totem yang terangkat tinggi. Mereka semua kaget dan kagum. Di kota Daoles, melihat monster darah tanpa kepala membantai manusia secara sembarangan dan melihat para kontestan berlari menyelamatkan diri, semua orang terdiam. Pilihan Dongsuan Huihuang dan yang lainnya tidaklah salah. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bukanlah tandingan monster darah tanpa kepala. Namun, hati setiap orang dipenuhi rasa sedih. Sekarang, manusia di dunia lembah darahlah yang ditinggalkan. Jika suku asing benar-benar menyerbu dunia manusia, para ahli akan meninggalkan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa sedih? Hampir semua kontestan, termasuk Dongsuan Huihuang, melarikan diri. Hanya satu orang yang tersisa. Totem gagak ilahi. Siapakah Totem gagak ilahi itu? Sungguh mendominasi. Orang ini adalah pahlawan. Suku gagak ilahi telah mempertahankan kekuatan mereka pada saat kritis. Pada saat itu, orang-orang sudah menduga bahwa orang ini adalah Sufang. Sufang? Orang ini pasti Sufang. Keberanian yang luar biasa, tidak heran dia bisa menonjol ketika suku asing menyerbu Dongsuan. Setiap kultifator di kota Daoles sedang berdiskusi. Sebelumnya, penatua tertinggi musim-semi musim gugur dan yang lainnya telah menentukan bahwa Totem Suku gagak ilahi adalah Sufang. Sekarang, semua penggarap di kota Daoles mengetahui identitas Totem Suku gagak ilahi. Di tengah keterkejutan mereka, gambaran Sufang di hati mereka tiba-tiba menjadi tinggi dan agung. Kiel 11 Meskipun berhala dalam daftar pilihan surgawi hanya setinggi seratus kaki, di mata banyak penggarap, itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, yang mampu mengguncang langit. Di garis pertahanan kekaisaran agung, manusia berhenti berlari menyelamatkan diri dan bergegas ke garis pertahanan Suku gagak ilahi. Sufang Untuk sekelompok manusia, dia benar-benar menyerahkan masa depannya sendiri. Ketika idola Totem dihancurkan, dia akan tersingkir. Bodoh, sangat bodoh. Pamer di saat seperti ini, sungguh sebuah lelucon. Para kontestan yang diantar untuk melarikan diri juga merasakan keributan di garis pertahanan dan mengejek Sufang. Ada juga kontestan yang mengagumi Sufang, namun tidak banyak yang berani mengambil risiko dan kembali. Sufang adalah seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat kelima dalam daftar pilihan surgawi. Jika dia tidak takut tersingkir, apa yang kita takuti? Kali ini kita telah meninggalkan manusia fana ini, tapi saat suku asing menyerbu dunia manusia, giliran kita yang akan ditinggalkan. Bunuh jalan kembali kami. Meninggalkan manusia fana ini sekarang akan membuat hati dauku tidak stabil. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Paling-paling, aku akan kehilangan seutas kesadaranku dan tersingkir. Saya tidak bisa melakukan berlari untuk hidup saya. Gu Tianqi, Dong Xuan Yi Chen, dan para jenius lainnya mentransmisikan kesadaran mereka ke berhala totem lainnya, lalu berbalik dan bergegas ke garis pertahanan. Di bawah kepemimpinan mereka, hampir sepertiga kontestan kembali bersama manusia yang melindungi berhala. Sufang, kamu memang licik. Bahkan kursi ini lebih rendah darimu. Dong Xuan Hui Huang menyadari bahwa dia salah perhitungan kali ini. Prestise yang telah dia bangun dengan susah payah dengan membangun kekaisaran agung dan bergabung dengan dunia fana untuk melawan gelombang darah telah benar-benar hancur saat dia melarikan diri terlebih dahulu. Pada akhirnya, hal itu menjadi penghalang bagi Sufang, membuat Dong Xuan Hui Huang merasa marah. Namun, mustahil baginya untuk berbalik dan kembali sekarang. Bahkan jika dia kembali, akan sulit memulihkan reputasinya. Saya tidak menyangka semut itu menjadi karakter yang begitu kuat. Huff, dia mungkin menjadi pusat perhatian sekarang, tapi ketika dia dibunuh oleh monster darah nanti, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki gunung pembantaian. Apa gunanya menjadi pusat perhatian sekarang? Ye Feixuan dan Li Seng juga terkejut, tapi mereka mendengus melihat tindakan Sufang. Boom, boom, boom. 10.000 tentara gagak surgawi mengerahkan formasi pemisahan surga dan terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi dengan monster darah. Formasi pemisahan surga yang diciptakan oleh Sufang memang mengejutkan. Ketika dibentuk dengan 100 tentara gagak surgawi, ia hampir membunuh ular piton hijau yang sebanding dengan alam dausen. Sekarang setelah dibentuk dengan 10.000 tentara gagak surgawi, kekuatan formasinya lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Formasi yang dibentuk oleh 10.000 penggarap dan penggarap fana tidak hanya mampu bertahan melawan monster darah menakutkan yang sebanding dengan Daolord, tetapi mereka bahkan mampu menjebak monster darah tanpa kepala bernama Slai di dalam formasi celah langit. Melihat ini, manusia di garis pertahanan bersorak kegirangan, menghapus keputus asaan dan kesedihan mereka sebelumnya. Sufang perkasa. Sufang tidak terkalahkan. Ini menantang surga. 10.000 manusia seperti semut berperang melawan guru Daois dan mereka tidak dirugikan. Sufang menantang surga. Di kota Daoles, setiap kultifator terkejut dan berseru. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dong Xuan pun melihat daftar ilahi pilihan surgawi dengan rasa tidak percaya. Huff, main ke galeri. Yang mulia musim semi dan musim gugur mendengus. Tetua Agung Zhangsun dari tiga sekte misterius tertinggi mengelus janggutnya dan berkata, itu benar. Meskipun formasi manusia luar biasa, namun formasi itu tidak bisa bertahan lama. Manusia adalah makhluk fana. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan dewa? Itu seperti yang dikatakan oleh Tetua Zhangsun. Meskipun formasi pemisahan surga yang dibentuk oleh 10.000 tentara gagak surgawi terus-menerus menimbulkan kerusakan parah pada monster darah tanpa kepala, kemampuan pemulihan monster darah itu sangat mengejutkan. Masih sulit untuk membunuhnya. Melihat tentara gagak surgawi, setiap kali monster darah itu meledak, selusin dari mereka akan mati karena gempa bumi. Banyak dari mereka yang mati karena kelelahan. Saat tentara gagak surgawi mati, kekuatan formasi pemisahan surga mulai melemah. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa lolos dari malapetaka, apalagi membunuh monster darah tanpa kepala itu. Tiba-tiba, suara acu-ta'acu dan bermartabat dari ahli yang menjadi tuan rumah final lembah darah terdengar di dunia fana. Batas waktu seribu tahun telah habis. Misi para peserta telah berakhir. Kamu boleh meninggalkan dunia fana. Para peserta terkejut sekaligus gembira, diam-diam semuanya menghela nafas lega. Suosh, suosh, suosh. Untean kesadaran terbang keluar dari patung totem, membawa medali pendakian gunung saat mereka terbang ke langit. Ini berakhir begitu saja. Aku tidak bisa menerima ini. Sufang memandangi formasi pemisahan surga yang berada di ambang kehancuran, lalu pada manusia, matanya dipenuhi kengganan. 2860. Meskipun manusia dan orang-orang dari suku gagak ilahi tidak dapat mendengar suara elit Jiuksuan, mereka dapat melihat bahwa totem telah pergi dan berspekulasi tentang kebenaran masalah tersebut. Kali ini, itu setara dengan ditinggalkan sepenuhnya oleh Tuhan Yang Mahasa, menyebabkan semua manusia jatuh dalam keputus asaan. Di mata patung totem di Fine Crow, ada ekspresi kepastian dan tekat. Segera, wasiat Sufang menyebar ke seluruh suku gagak ilahi. Selama suku gagak ilahi masih ada, aku akan tetap ada. Tuan Totem. Orang-orang dari suku gagak ilahi terkejut dan terharu. Mata semua orang berkaca-kaca, dan darah mereka mendidih. Selama Totem gagak ilahi ada di sini, suku gagak ilahi tidak akan binasa. Orang-orang dari suku gagak ilahi, ikuti saya untuk melindungi Tuan Totem dan bunuh monster darah itu. Pemimpin suku gagak ilahi yang berambut putih berteriak dengan keras. Dia melompat turun dari garis pertahanan dan langsung menuju Sky Splitting Array. Untuk Tuan Totem, untuk suku gagak ilahi. Para pembudidaya dan pejuang suku gagak ilahi mengikuti pemimpin suku gagak ilahi dan melompat turun dari garis pertahanan dan langsung menuju ke Array Pemisah Langit. Darah suku gagak ilahi mendidih. Darah manusia di dunia vana yang telah menjadi dingin mulai mendidih dan terbakar. Kehendak Sufang ada di dalam Divine Crow Totem. Dia merasakan Totem tak bernyawa itu mendidih dengan darah. Gila, Sufang, kamu orang gila. Sufang gila, begitu pula manusia. Gila, aku menyukainya. Gutianci dan Dongsuan Yichen melihat pemandangan ini dan menyerah untuk pergi. Pikiran mereka masih berada di dalam Totem. Sebagian besar kultifator dan pejuang suku gagak ilahi telah berlatih Array Pemecah Langit, namun kekuatan mereka tidak sekuat pasukan gagak ilahi. Pemimpin klan suku Senya dan para penggarap serta pejuang suku Senya dengan cepat menggantikan tentara Senya yang mati atau kelelahan. Skysplitting Array sekali lagi meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menekan monster darah tanpa kepala itu. Membunuh. Tentara gagak ilahi sungguh perkasa. Totem gagak ilahi itu perkasa. Manusia yang tak terhitung jumlahnya kembali ke garis pertahanan dan gelombang sorakan muncul dari tubuh mereka. Adegan ini menempati seluruh daftar dewa terpilih. Kota Daoles menjadi sunyi Senyap. Penggarap dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, seperti manusia dari lembah darah, merasakan darah mereka mendidih dan terbakar di tubuh mereka. Banyak orang tidak sabar untuk memasuki lembah darah dan bergabung dengan barisan penyerang monster darah. Pada saat ini, Su Fang telah sepenuhnya menundukkan semua orang, tidak hanya para penggarap Heaven Forsaken tetapi juga para ahli dari dunia dan kekuatan mistis Dong Suan. Dari apa yang kulihat, Su Fang hanya menggunakan manusia fana ini. Hanya saja metode mereka brilian. Dibandingkan dengan kejayaan Dong Suan, itu masih jauh lebih rendah. Yang mulia musim semi dan musim gugur mendengus tanpa alasan, masih mencibir pada Su Fang. Desir, Desir, Kiel 11. Banyak petinggi dari domain ilahi mendalam timur menoleh, mata mereka dipenuhi amarah. Salah satu kelas berat mendengus, apakah Su Fang menggunakan makhluk fana ini atau tidak, setidaknya dia tetap berada di akhir bersama mereka. Adapun kejayaan Dong Suan, dialah yang pertama melarikan diri. Pakar lain menganggup dan berkata, itu benar. Jika ras lain benar-benar menyerang dunia manusia, yang kita butuhkan adalah orang berdarah panas seperti Su Fang, bukan orang pintar yang meninggalkan umat manusia dan melarikan diri. Tetua Agung dari Sekte Pedang Luo Xiao, yang selama ini terdiam, tiba-tiba berbicara dengan suara seperti pedang, Su Fang pasti akan menjadi Dong Suan di masa depan, pahlawan umat manusia yang tiada taranya. Dengan ini saya menyatakan bahwa siapapun berani menekannya di masa depan, Sekte Pedang Luo Xiao akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Yang mulia musim semi dan musim gugur tidak menyangka bahwa kata-katanya akan memancing kemarahan semua orang. Wajahnya berubah menjadi hijau saat Suan Guang hitam dan putih muncul di matanya. Pada akhirnya, dia harus menelan amarahnya. Di bawah gunung pembantaian, selain Su Fang dan Gutianchi, peserta lain telah menarik kembali pikiran mereka. Namun, Indra dari banyak kultifator yang berpartisipasi masih terfokus pada dunia fana. Melihat pikiran Su Fang, manusia suku Senya maju satu demi satu. Banyak peserta yang terkejut. Ini sudah berakhir, tapi Su Fang masih berada di dunia fana. Apakah itu layak untuk sekelompok semut? Dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menarik perhatian para ahli dan membuat dirinya terkenal. Kultifator harus tegas dan kejam. Prestasi masa depan Su Fang akan terbatas jika dia berhati lembut. Badut sekali. Seseorang mengejek dan mencemoh tindakan Su Fang. Namun, ada juga orang yang merasa malu jika membandingkan dirinya dengan Su Fang. Su Fang bisa melatih sekelompok manusia menjadi begitu kuat dan menggunakan formasi untuk melawan Guru Daois. Aku jauh lebih rendah darinya. Hanya di saat krisis seseorang dapat menunjukkan kehebatannya. Keberanian Su Fang tidak ada bandingannya. Saya mengagumi orang seperti itu. Dibandingkan dengan Su Fang, Dong Xuan Hui Huang, Ye Fei Xuan dan Li Seng dari Zhong Xuan bukanlah apa-apa. Dong Xuan Hui Huang dan yang lainnya sangat marah saat mendengar kata-kata ini. Pertarungan antara suku Xenya dan monster darah tanpa kepala masih berlangsung. Kelompok demi kelompok penggarap dan seniman bela diri suku Xenya dibunuh oleh monster darah. Beberapa meninggal karena kelelahan. Namun, ada kultifator suku Xenya yang bergegas menuju formasi pembelah langit tanpa ragu-ragu untuk mengisi kekosongan tersebut. Tidak ada keputus asaan di wajah masyarakat suku Xenya. Sebaliknya, ada rasa tekat. Setelah bersujud pada totem suku Xenya, mereka bergegas menuju kematian tanpa rasa takut. Waktu berlalu, tiga hari kemudian, monster darah kuat tanpa kepala itu akhirnya jatuh ke tanah dan berubah menjadi aura berdarah yang menghilang. Ketika aura berdarah dan debu menghilang, semua orang dapat melihat hampir seratus ribu penduduk suku Xenya tergeletak di tanah. Beberapa dari mereka telah dibunuh langsung oleh monster darah itu, tubuh mereka tidak lengkap. Beberapa telah kehabisan kekuatan dan daya hidup mereka. Mayat-mayat ini memiliki satu kesamaan, mereka semua memiliki senyuman di wajah mereka. Ada juga beberapa masyarakat suku Xenya yang berlutut di tanah setelah mati searah dengan totem suku Xenya. Kepala suku Xenya yang berambut putih telah lama meninggal. Rambut putih dan janggutnya diwarnai merah darah, tapi dia menopang dirinya dengan kedua tangan di tanah dan mencoba membuat postur berlutut. Pemandangan ini. Manusia di dunia fana terkejut. Para pemimpin, kultifator, dan manusia Dong Suan di kota Daoles dikejutkan oleh pemandangan tragis tersebut. Banyak kontestan di kaki gunung pembantaian, termasuk Dong Suan Hui Huang, juga terkejut. Ada juga beberapa kesadaran yang telah mengamati segala sesuatu di lembah darah. Mereka adalah eksistensi teratas di domen ilahi Suan Timur dan domen ilahi Jiuk Suan. Hati Dao mereka, yang tidak tergerak meskipun langit runtuh dan bumi retak, juga terguncang oleh pemandangan ini. Bencana dunia fana akhirnya berhasil diatasi. Tidak ada sorakan. Semua manusia berlutut diam di depan patung di atas pagoda manusia. Sufang menghela nafas tanpa suara, kesadarannya menyelimuti sekeliling. Semuanya, ini sudah selesai. Orang terkenal ini juga harus pergi. Setelah hening beberapa saat, masyarakat suku Senya menangis. Sufang terus berbicara di benak semua orang dengan kesadarannya, terus sebarkan peradaban budidaya yang ditinggalkan oleh orang terkenal ini. Mungkin, mungkin ada kemungkinan keturunan Anda akan memiliki kesempatan untuk mengubah nasib mereka sepenuhnya melalui upaya mereka sendiri. Akhirnya, orang terkenal ini mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, Tuan Totem. Penduduk suku Senya dan manusia yang tak terhitung jumlahnya bersujud kepada Totem Senya. Kesadaran Sufang terbang keluar dari patung dan melilit medali pendakian gunung. Bersama dengan kesadaran Gutianci dan Dongsuan Yichen, mereka meninggalkan dunia fana dan kembali ke tubuhnya di kaki gunung pembantaian. Sufang, orang terkenal ini dulu meremehkanmu karena kamu dilahirkan di alam semesta tingkat rendah. Orang terkenal ini yakin. Sufang, setelah final selesai, aku akan mentraktirmu minum. Aku hanya tidak tahu apakah kamu mau memberiku wajah. Begitu kesadaran Sufang kembali ke Istana Tao, aliran kesadaran segera ditransmisikan kepadanya. Sufang harus mengalihkan perhatiannya untuk menanggapinya satu per satu. Tiba-tiba, berdengung, berdengung, berdengung. Sufang tiba-tiba merasakan hati Tao-nya bergetar, membuat gerakan aneh. Terkejut dan kaget, Sufang merasakannya dan terkejut saat mengetahui bahwa hati Tao-nya telah mengalami perubahan besar lagi. Setelah menjadi guru Daois, hati Tao Sufang juga mengalami transformasi, menjadi seperti berlian. Pada saat ini, hati Tao miliknya telah menyusut hampir sepertiga dari ukuran aslinya, menjadi bersudut dan mengeluarkan tujuh warna cemerlang yang mempesona. Hati Taonya tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga menjadi lebih jernih di dalam, tanpa jejak kotoran. Si Suan Dao Zhu tiba-tiba berbicara di Istana Tao. Sufang, selamat. Hati Tao Diok berwarna-warni milikmu akhirnya berubah menjadi hati Tao berlian tujuh warna. Hati Tao berlian tujuh warna. Apa itu tadi? Namun, sepertinya itu bukan hal yang buruk, tapi hal yang hebat. Hati Tao berlian tujuh warna adalah hati Tao yang luar biasa yang melampaui hati Tao Diok berwarna-warni. Meskipun masih ada celah antara hati Tao dengan hati Tao yang abadi, ia lebih unggul dari kebanyakan hati Tao. Manfaat apa yang bisa diberikan oleh hati Tao berlian tujuh warna untukku? Inilah yang paling dikhawatirkan Sufang. Tentu saja ada manfaatnya yang besar. Dengan hati Tao berlian tujuh warna, tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tidak akan terkikis oleh iblis batiniah, dan tidak akan mudah terguncang oleh kekuatan luar. Ia juga dapat menghancurkan beberapa penganut Tao yang kuat. Serangan jantung. Selain itu, hati Tao adalah landasan bagi seorang kultifator. Jika hati Tao tidak kuat, Anda tidak akan mencapai apapun dalam jalur kultifasi. Anda memiliki hati Tao berlian tujuh warna, yang berarti Anda akan melangkah lebih tinggi dan lebih jauh lagi dalam jalur kultifasi. Saya tidak menyangka bisa memperoleh manfaat seperti itu. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Setiap perkataan dan tindakan seorang kultifator adalah kultifasi. Memperoleh hati Tao berlian tujuh warna juga merupakan hadiah Anda atas cobaan di dunia fana ini. Tunggu saja, mungkin masih banyak lagi keuntungan yang menanti Anda. Sufang, penampilanmu kali ini sangat bagus. Guru sangat puas. Dia baru saja menyelesaikan percakapannya dengan si Suanda Usu. Kontestan. Sosok ilusi muncul di atas semua orang. Itu adalah ahli tak tertandingi yang belum pernah menunjukkan wajahnya di final lembah darah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.